Di dasar laut, di bagian laut yang lebih dalam, Luan bergerak maju dengan cepat. Luan melepaskan sejumlah cahaya. Bagaimanapun, visi dan persepsi sangat diperlukan. Persepsi tidak bisa melihat warna, dan terkadang persepsi bisa menipu orang. Setelah menerangi laut dalam, Luan menemukan bahwa air di sini sangat keruh. Airnya tidak setransparan air laut di atas. Seolah-olah sejumlah besar pasir menyatu dengan air laut, memenuhi setiap sudut. Tentu saja, ini bukanlah pasir asli, tapi bahan yang lebih istimewa. Zat ini sangat dingin sehingga menyebabkan suhu air laut menjadi sangat rendah. Tidak hanya itu, zat ini juga sangat tajam, seperti pecahan logam. Begitu seseorang bergerak cepat dan tidak membentuk pertahanan di sekitar tubuhnya, kemungkinan besar ia akan tergores oleh logam tersebut, atau bahkan langsung menembus kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Benda dingin yang ukurannya lebih kecil dari pasir akan menimbulkan dampak yang serius jika masuk ke dalam tubuh. Kemungkinan besar ia akan langsung menyerang organ dalam seseorang, dan akan sangat merepotkan untuk memaksanya keluar dari tubuh. Bahkan mungkin mustahil untuk mengeluarkannya, dan hanya bisa tinggal di dalam tubuh selama sisa hidup seseorang. Meskipun Luan tidak membentuk pertahanan khusus di sekitar tubuhnya, dia menggunakan energi murni untuk membentuk lapisan pelindung. Saat dia bergerak maju, dia mengangkat tangannya, dan banyak zat kecil muncul di telapak tangannya. Mata Luan menyipit, di lingkungan di mana zat ini ada, dia bahkan tidak menyangka akan ada kehidupan. Setelah terbang ke depan dalam waktu yang lama, Luan masih belum dapat menemukan perbatasannya. Tampaknya laut di bawah laut juga sangat besar, bahkan mungkin sama ukurannya dengan laut di atas. Karena dia tidak dapat menemukan perbatasan, Luan tidak perlu terus bergerak maju. Zat ini mempengaruhi jangkauan persepsinya, dan persepsi spasialnya tidak dapat mencapai dasar. Ia memutuskan untuk menyelam ke dasar laut terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, tubuh Luan segera turun, menyelam ke depan di laut. Karena zat khusus ini, tekanan di sini meningkat dengan sangat cepat. Bahkan Luan merasakan tekanan yang sangat besar setelah menyelam terus-menerus. Setelah menyelam sekitar 80 ribu kaki, tekanan di sekitarnya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Lapisan energi di sekitar tubuhnya tidak dapat lagi menahan tekanan air di sekitarnya dan aura zat tersebut. Luan tidak punya pilihan selain mengaktifkan pakaian abadi atau pakaian darah. Ledakan. Suara teredam muncul di dasar laut, dan pakaian darah menempel di tubuh Luan. Ini bukanlah lapisan darah yang menutupi tubuhnya, tapi pakaian asli. Itu sangat elegan dan sederhana. Alasan mengapa Luan memilih untuk menggunakan jubah berwarna merah darah adalah karena dia mungkin menggunakan alam finselestial jika dia terus menyelam. Efek alam finselestial dan jubah merah darah lebih baik daripada jubah abadi. Adapun mengapa dia tidak memasuki ruang kedua, itu murni karena Luan ingin melihat dengan matanya dan merasakan dengan kekuatannya, bukan dengan persepsi ruang. Luan terus menyelam dan segera mencapai kedalaman 100 ribu kaki. Jika dia berada di planet abadi, dia tidak perlu mengaktifkan alam dewa iblis bahkan pada kedalaman 10 ribu kaki. Tapi di sini, gerakannya menjadi lamban. Meskipun tidak ada kehidupan di sini, Luan tidak ingin kehilangan inisiatif. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk membuka alam dewa iblis. Dalam sekejap, pupil mata Luan berubah menjadi merah darah. Namun, warna merah darah ini dikelilingi kegelapan. Bahkan warna merah darahnya tampak samar-samar tertutup lapisan kegelapan, dan tidak secerah sebelumnya. Luan hanya mengaktifkan alam dewa iblis ke keadaan normalnya, dan tekanan di sekitarnya segera berkurang banyak. Luan melanjutkan menyelam. Padahal, dia sudah menyentuh dasar laut dengan persepsinya. Dia sekarang hanya berjarak sekitar 10 ribu kaki dari dasar laut. Luan dengan cepat turun sejauh 10 ribu kaki terakhir dan benar-benar berdiri di dasar laut. Tekanan air di sekitarnya bahkan memberikan tekanan yang sangat besar pada pakaian darahnya, menyebabkan permukaan pakaiannya terus menyebar. Di tengah cahaya optimis yang dipancarkan oleh pakaian berdarah itu, Luan menatap kakinya. Meski disebut dasar laut, sebenarnya semuanya berupa biji dan pasir. Biji ini adalah zat asli yang menyatu dengan air laut. Biji besar itu panjangnya puluhan kaki, dan biji kecil itu berukuran kurang dari kepalan tangan. Tidak banyak biji yang terlihat karena sebagian besar wilayahnya berupa pasir. Tanah di dasar laut seperti pantai, dan sebagian besar tertutup pasir yang sangat halus. Saat Luan menginjaknya, terasa lembut, dan bahkan separuh kakinya tenggelam ke dalamnya. Luan tidak membungkuk, dia hanya mengangkat tangannya, dan segera sepotong pasir naik dari dasar laut dan sampai ke tangan Luan. Setelah mengamatinya, biji seukuran kepalan tangan tidak jauh dari situ juga terbang ke tangan Luan. Biji ini tidak sederhana, itu cukup untuk menyempurnakan senjata alam surgawi. Biji di sini sangat kaya, dan kemungkinan besar ada sejumlah besar biji di bawah pasir. Itu adalah sumber daya yang sangat besar bagi pasukan aliansi. Sulit untuk merasakan melalui pasir untuk melihat apakah ada banyak batu di bawahnya. Luan segera bersiap menggunakan persepsi spasialnya untuk menyelidiki situasi lebih dalam. Namun, saat Luan mengerahkan persepsi spasialnya untuk menembus kurang dari seribu kaki ke dalam tanah, tubuhnya bergetar, dan matanya tiba-tiba fokus. Dia tidak ragu untuk bergerak ke atas dalam sekejap. Saat Luan bergerak kurang dari seribu kaki, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan Sebuah ledakan tumpul langsung muncul di kedalaman sepuluh ribu kaki, meledakan dasar laut tempat Luan baru saja berdiri. Dalam sekejap, celah besar lebih dari empat ribu kaki muncul. Di saat yang sama, monster besar menyerbu langsung ke arah Luan, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Luan. Suara ledakan dan muatan ke atas begitu tumpul sehingga membuat orang merasa sangat tertekan. Luan mengerutkan kening. Di bawah cahaya-cahaya darah, dia segera melihat monster besar di bawah. Itu adalah binatang yang aneh. Bentuknya seperti ikan, tetapi tubuhnya tidak ramping. Sebaliknya, bentuknya hampir lonjong, dan panjangnya hanya dua kali lebarnya. Panjangnya sekitar tiga ribu kaki. Tubuh binatang aneh ini seperti baja dan sangat keras. Saat ia membuka mulutnya yang besar, ada banyak sekali gigi yang seperti bilah baja. Tak hanya itu, binatang aneh ini memiliki enam kumis sepanjang seribu kaki. Apalagi kumis panjang ini seperti anggota badan yang bisa dikendalikan dengan tangan dan kaki. Mereka bahkan lebih maju dari kepala binatang aneh itu, menyelimuti Luan. Baik dari segi kekerasan atau kekuatannya, kumis panjang itu sangat kuat. Kecepatan pergerakan mereka juga sangat cepat. Bahkan di mata Luan, pandangan itu menjadi agak kabur. Namun, Luan belum memasuki level yang lebih dalam dari Dewa Iblis. Jika dia harus melakukan ini untuk menghadapi binatang aneh yang bukan memiliki atribut tertinggi, maka Luan bukanlah Luan. Ledakan. Sosok Luan langsung berubah arah. Sekalipun tekanan air yang kuat sangat mempengaruhi pergerakannya, serangan binatang aneh ini tidak cukup cepat untuk mencapai tingkat seperti itu. Dia segera menghindari arah serangan enam kumis panjang itu dan lari ke belakang. Namun kumisnya yang panjang seperti tangan dan kaki. Mereka segera mengubah arah dan sekali lagi meraih Luan. Terlebih lagi, enam kumis panjang itu tidak perlu mencengkeram Luan sama sekali, karena jarak antara mereka kini kurang dari 700 kaki. Mulut besar binatang aneh ini hendak menelan Luan, dan gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya benar-benar mampu menghancurkan elit tingkat surga sampai mati. Namun, kali ini, ketika kumis panjang itu menyerang lagi, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk menemui salah satu dari mereka. Setelah serangan pertama kumis panjang gagal, kekuatan dan kecepatan serangan kedua akan berkurang secara signifikan karena inersia. Hal ini memungkinkan Luan untuk melihat dengan jelas dalam sekejap, dan juga memiliki kemampuan untuk menghadapinya secara langsung. Dia segera melepaskan tenaga dari jarak jauh untuk meraih dua kumis panjang itu. Kemudian, tubuh dan pembuluh darahnya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan ditarik dengan kuat ke satu sisi. Ledakan. Binatang besar yang aneh itu segera ditarik ke sisi lain dengan kumisnya yang panjang. Kumisnya yang panjang tegak, dan mulutnya yang besar hanya bisa bergerak keluar. Itu tidak lagi ditujukan pada Luan. Pada saat yang sama, Luan segera melepaskan kumis panjangnya dan menukik ke bawah dengan kecepatan penuh, langsung menuju ke sisi terbuka dari binatang aneh itu, siap memberikan pukulan keras. Binatang aneh ini tidak bodoh. Meskipun serangannya dipatahkan secara paksa, ia masih tahu bagaimana menggunakan kekuatan untuk mengerahkan kekuatan. Ia tidak menahan kelembaman, melainkan dengan paksa berbalik dan mengayunkan ekornya. Ekornya yang sangat keras dan besar langsung mengarah ke Luan yang sedang menukik ke bawah. Namun, meskipun kecepatan binatang aneh di laut ini lebih cepat daripada kecepatan Luan, pada saat ini, kecepatan Luan pasti lebih cepat. Luan tidak perlu menggunakan kekuatan elemen apapun. Dia bahkan tidak melepaskan kekuatan apapun. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas ke sisi binatang aneh itu dengan pakaian berwarna merah darah dan meninju dengan kekuatan fisiknya. Berdengung Pukulan itu mendarat dengan keras di tubuh binatang aneh itu, dan segera, suara mendengung yang sangat memekakkan telinga terdengar. Di bawah kekuatan besar Luan, meskipun binatang aneh itu dipukul mundur, ia tidak dipukul mundur terlalu banyak. Ekornya bahkan menyapu ke arah Luan, memaksa Luan menghindar dengan bantuan kekuatan reaksi pukulannya. Ledakan Binatang aneh itu menghantam dasar laut dengan keras, menimbulkan pasir dan batu dalam jumlah besar. Pada saat ini, kidan darah Luan melonjak di tubuhnya. Sepasang mata merah darahnya menatap ke tempat di mana binatang aneh itu dipukul olehnya. Ada penyok dalam di area 10 kaki, dan bahkan retakan 30 kaki di tengahnya, tapi itu saja. Pertahanan binatang aneh ini jauh melampaui imajinasinya. Seolah-olah dia memakai baju besi alami. Apa yang terjadi selanjutnya langsung membuat mata Luan menjadi dingin. Karena pakaian berwarna merah darah di tinjunya, permukaan tubuh binatang aneh itu sedikit banyak terkontaminasi dengan kekuatan kematian, yang menyebabkan binatang aneh itu kesakitan. Namun, binatang aneh ini dengan paksa mengupas bagian tubuhnya yang terkontaminasi kekuatan maut. Lebih penting lagi, ia segera menyerap pasir dan batu dari sekitarnya, mengumpulkannya ke dalam luka, dan dengan cepat membentuk baju besi seperti logam. Rumah. Seluruh laut dalam adalah tempat tinggal binatang aneh ini. 3.502. Namun, meskipun binatang mistik ini memiliki kemampuan khusus dan keunggulan lingkungan, Luan tidak gugup sama sekali. Dia pernah melihat adegan yang lebih besar sebelumnya. Lusinan orang rasroh yang jauh lebih kuat darinya telah mengejarnya, dan dia selamat, apalagi binatang mistik yang tidak lebih kuat darinya. Selama dia menggunakan atribut ekstrimnya, binatang mistik ini tidak akan mampu melawan sama sekali. Namun, Luan tidak mau melakukan itu. Dia tidak bertarung selama lebih dari setengah bulan. Meski kekuatan lawan tidak cukup menarik perhatiannya, dia tetap ingin menggerakkan tubuhnya. Luan ingin bertanya, tapi dia memutuskan untuk menunggu sampai pertarungan selesai. Mengaum. Binatang mistik yang terkena pukulan Luan segera meraung marah dan menyerang Luan lagi. Ia tidak berani menggunakan kumisnya hanya karena sudah tertangkap. Sebaliknya, ia terus menggunakan kumisnya untuk mencambuk Luan dengan seluruh kekuatannya. Namun, binatang mistik ini juga sangat pintar. Sebelumnya, ia tiba-tiba berubah arah di tengah jalan, yang menyebabkannya menjadi terlalu lambat dan ditangkap oleh Luan. Kali ini, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencambuk dengan sudut yang sangat besar tanpa ada perubahan arah di tengah jalan. Harus dikatakan bahwa ini sangat efektif. Luan tidak berani menyentuhnya dengan enteng dan hanya bisa mengelak. Bang! Enam kumis sepanjang seribu kaki menyapu lautan. Meskipun kedua belah pihak berada di tingkat surga, dalam tekanan seperti ini, kecepatan sebenarnya mereka hanya setara dengan kecepatan guru surgawi tingkat ke-8. Hambatan di laut terlalu besar. Luan tidak memiliki ekor ikan, jadi dia tidak bisa meminjam tekanan laut. Jika dia ingin menghindari kumis ini, dia perlu meminjam kekuatan dari suatu tempat. Karena itu, dia menghindar dan segera turun ke dasar laut. Dengan cara ini, dia bisa meminjam kekuatan dari tanah untuk meningkatkan teknik gerakannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu kumis menghempas ke dasar laut, menyebabkan sejumlah besar pasir dan batu naik seperti kabut tebal. Bahkan beberapa biji dikirim terbang oleh pasukan tersebut. Namun, meskipun kumisnya mengenai biji tersebut, mereka tidak dapat menghancurkannya. Suara mendesing. Adegan itu segera menjadi sangat kacau. Biji dan pasir yang diterbangkan memiliki dampak yang kuat pada persepsi kekuatan seseorang. Hal ini terutama berlaku untuk binatang mistik. Persepsinya benar-benar hancur, dan tubuh Luan bahkan lebih kecil dari beberapa bijinya. Untuk sesaat, sangat sulit menemukan posisi Luan. Namun, situasi yang sama-sama sekali tidak efektif terhadap Luan karena dia memiliki persepsi spasial. Mungkin itu sedikit pengganggu. Luan bisa memilih untuk tidak menggunakan atribut utamanya, tapi dia tidak akan memilih untuk tidak menggunakan persepsi spasialnya. Di bawah naungan biji dan pasir, Luan dengan cepat berputar ke sisi binatang aneh itu. Binatang aneh memiliki mulut besar dan kumis panjang di depan, ekor di belakang, dan titik lemah di samping. Adapun pertahanan binatang aneh ini, tidak hanya kuat, tetapi juga dapat terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri dengan pasir dan batu di sekitarnya. Bagi Luan, yang telah mengalami banyak pertempuran, itu bukanlah masalah. Dengan cepat muncul di sisi kanan binatang mistik, Luan sudah berada kurang dari sepuluh kaki jauhnya. Kemudian, dia mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya, melepaskan kekuatan besar dari tulang naga raja tanpa syarat. Tinjunya menghantam tubuh binatang mistik dengan keras. Ledakan. Mengaum. Seolah-olah sebuah tinju mendarat di atas baja padat, menyebabkan ledakan tumpul di laut dalam. Kemudian, binatang aneh itu melolong menyakitkan. Tubuhnya yang setinggi 3.000 kaki didorong mundur hampir 10.000 kaki oleh pukulan Luan. Titik kekuatan seekor ikan berada di tengah tubuhnya, tidak terkecuali binatang aneh ini. Pukulan Luan di sini setara dengan memukul dan tian manusia. Sebuah lubang sedalam 20 kaki muncul di sisi kanan binatang aneh itu, dan lubang setinggi 100 kaki telah terbuka sepenuhnya. Cederanya bahkan lebih serius dari sebelumnya. Tubuh binatang aneh itu, yang berada di dekat dasar laut, terlempar, menyebabkan gelombang besar biji dan pasir naik, dan area tersebut menjadi lebih luas. Binatang aneh itu takut Luan akan memanfaatkan situasi ini untuk mengejar dan menyerang, jadi ia buru-buru berbelok ke kanan, menghadap ke arah serangan. Namun, ketika binatang aneh itu belum berbalik setengah jalan, tiba-tiba ia merasakan sejumlah besar energi di sisi kirinya. Segera, jantungnya menegang, dan ia berhenti berbelok ke kanan, berbalik lagi untuk bersiap menghadapi pertempuran. Suara mendesing. Dalam persepsinya, energi sepanjang sepuluh kaki mengalir langsung ke binatang aneh itu. Binatang aneh itu segera menggunakan kumisnya yang panjang untuk memblokirnya, dan yang membuat binatang aneh itu sangat terkejut adalah. Ia benar-benar berhasil. Energinya tidak mengelak, langsung terkena kumisnya yang panjang, dan mudah hancur. Sudah selesai. Binatang aneh tingkat surga tentu saja tidak bodoh. Ia sama sekali tidak senang, karena dalam sekejap ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Tentu saja. Ledakan. Tempat yang baru saja dihantam, dihantam lagi. Luan, yang memiliki tulang naga kekaisaran, jelas tidak lebih lemah dari binatang aneh itu. Ketika Luan berkonsentrasi untuk memobilisasi kekuatan tulang naga kekaisaran, suara samar auman naga bisa terdengar. Gemuruh. Tubuh besar binatang aneh itu terlempar lagi. Jika bisa dikatakan mampu menjaga kestabilannya saat dikirim terbang, maka kali ini, ia dikirim terbang sepenuhnya. Binatang aneh itu tidak mampu menjaga keseimbangannya sama sekali, dan seluruh tubuhnya terus berguling-guling di dasar laut, naik turun, dan sekali lagi mengangkat batu dan pasir yang lebih besar. Setelah dua pukulan keras, meski lukanya hanya melebar hingga 300 kaki, masalahnya adalah luka 10 kaki yang belum sempat sembuh telah tertembus seluruhnya. Bagaimanapun juga, pukulan Luan berlumuran darah, dan kekuatan kematian dengan cepat meresap ke dalam tubuh binatang aneh itu, segera membuat binatang aneh itu merasakan perasaan kematian yang sangat dingin. Dinginnya semacam ini bukanlah dinginnya suhu, melainkan dinginnya kehidupan. Dalam sekejap, binatang aneh itu panik. Di tengah luka-lukanya, ia memilih cara yang paling tepat, yaitu meninggalkan bentengnya untuk menyelamatkan raja. Kedua kumisnya yang panjang membungku ke belakang dan langsung menusuk lukanya sendiri, dengan paksa menggali sepotong besar daging. Penggalian ini bahkan merusak organ dalamnya, bahkan membuat lubang di organ dalamnya. Tapi bagaimanapun juga, itu jauh lebih baik daripada membiarkan kekuatan ini menyebar ke dalam tubuhnya dan menyebabkannya mati. Karena luka fatal inilah binatang aneh itu menyadari bahwa manusia ini bukanlah eksistensi yang dapat ditanganinya sama sekali. Ia buru-buru bergerak menyelam ke dalam pasir di dasar laut, seolah-olah tiba-tiba keluar dari dasar laut. Namun, bagaimana Luan bisa membiarkannya lolos begitu saja? Tubuh sebesar itu juga membutuhkan waktu untuk bergegas ke dasar laut. Faktanya, ketika binatang aneh itu baru saja selesai menggali, Luan telah tiba di samping binatang aneh itu. Melihat binatang aneh itu hendak melarikan diri, Luan tidak ingin membunuhnya. Namun, mudah menggunakan kekuatan untuk membunuh binatang aneh ini, tetapi sulit menggunakan kekuatan untuk membuatnya tidak dapat melarikan diri. Luan masih memutuskan untuk menggunakan atribut pamungkasnya. Di laut dalam, dia secara alami memilih menggunakan deep ice. Ledakan Cahaya dingin menyala, dan deep ice yang besar segera menyebar dengan cepat, dengan paksa menyingkirkan air laut di sekitarnya, langsung menyelimuti Luan dan binatang aneh itu. Penjara deep ice hanya berukuran 5.000 kaki, tapi itu cukup untuk mereka berdua. Udara dingin yang dikeluarkan oleh deep ice segera membekukan air laut di sekitarnya, dan setelah menyebar terus-menerus, area seluas lebih dari 3.000 kaki segera membeku. Namun, meskipun air laut jauh lebih keras daripada es biasa, dan bahkan mencapai alam surga, air itu masih sedikit lebih rendah daripada es dalam. Bagaimanapun, ini adalah air, bukan deep ice. Deep ice tidak dapat dicairkan, dan bahkan api suci pun tidak dapat mencairkannya. Meskipun deep ice tidak secara langsung menyentuh binatang aneh itu, air laut yang membeku menyelimuti binatang aneh itu dan memenjarakannya dengan kuat. Air laut di sini tidak pernah membeku, dan suhu sedingin ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Faktanya, suhu laut dalam sudah cukup dingin, namun di depan udara dingin deep ice, itu belum cukup. Binatang aneh itu hanya merasakan seluruh tubuhnya mengeras, dan sekeras apapun ia menggeliat, ia tidak dapat melepaskan diri dari es air laut di sekitarnya. Ia hanya bisa merasakan udara dingin mengalir deras ke dalam tubuhnya, menyebabkan gerakannya menjadi semakin lamban, seolah-olah berada di ambang kematian. Jika ia mengetahui bahwa manusia ini begitu kuat, ia pasti tidak akan memprovokasi dia. Luan memandangi binatang aneh yang terperangkap itu dan akhirnya menjadi tenang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Jika kamu dapat memahami apa yang aku katakan dan menjawab apapun yang aku minta, aku dapat melepaskanmu. Benar sekali, Luan sangat khawatir kalau binatang aneh ini tidak bisa memahaminya sama sekali. Ia selalu hidup di kedalaman laut, dan kemungkinan besar ia tidak pernah pergi, apalagi bersentuhan dengan peradaban sengoku. Namun, kenyataannya melebihi ekspektasinya, dan binatang aneh itu segera berkata, Saya bisa mengerti. Aku akan bicara. Mendengar ini, Luan terkejut. Dia tidak menyangka binatang aneh ini bisa berkomunikasi, dan bahasanya bahkan lebih akurat daripada banyak binatang aneh. Aku akan membubarkan es di sekitarnya, tapi jika kamu mencoba melarikan diri, jangan salahkan aku, kata Luan dengan tenang. Setelah mengatakan ini, Luan menghancurkan deep ice menjadi potongan-potongan yang sangat halus, yang menyebar keluar seperti asap, dan menyingkirkan es di sekitarnya. Binatang aneh itu, yang tubuhnya bergetar ketika es di sekitarnya dan tekanan udara dingin tiba-tiba berkurang, seolah-olah ia baru saja lolos dari kematian. 3503 Udara dingin menyebar keluar, dan suhu di mana Luan dan binatang aneh itu berada meningkat dengan cepat, membuat binatang aneh itu merasa seolah-olah baru saja lolos dari kematian. Namun, ia tidak berani melarikan diri meski sudah sedikit tenang. Ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan manusia di depannya ketika ia melepaskan es khusus ini. Luan tidak ingin alam dewa iblis tetap terbuka untuk berbicara dengan pihak lain, jadi dia membiarkan binatang aneh itu naik bersamanya ke puncak lautan. Tekanan air berkurang drastis, dan darah di mata Luan, yang setengah tertutup kegelapan, juga menghilang, berubah menjadi kegelapan total. Luan merasa jauh lebih rileks setelah tekanannya hilang. Dia bertanya pada binatang aneh itu, bagaimana kamu tahu bahasa semoku? Binatang aneh di alam surgawi itu secara alami sangat cerdas. Ia segera menyadari tujuan sebenarnya dari pertanyaan Luan. Untuk bertahan hidup, ia dengan cepat berkata, sebenarnya, lautan terhubung dengan beberapa sungai bawah tanah di daratan. Sungai-sungai ini memiliki saluran yang mengarah ke atas. Kita bisa keluar dari sini dan pergi ke daratan. Kita selalu berada di dalam kontak dengan tanah. Kalau begitu, kenapa daratan tidak pernah mengetahui keberadaanmu? Luan bertanya. Bahkan buku Spreyading Star Aceh tidak menyebutkan ras binatang aneh di depannya dan laut di bawahnya. Mungkinkah binatang aneh ini menyembunyikannya dengan sangat baik? Itu karena kita tidak kuat di darat, kata binatang aneh itu tanpa daya. Apa yang dikatakannya memang benar. Dikatakan, juga, kami tidak ingin orang lain mengganggu lautan tempat kami tinggal. Meskipun tidak cocok bagi makhluk hidup lain untuk tinggal di sini, kami tahu bahwa biji di sini sangat berharga. Binatang aneh di luar pasti akan datang kembali untuk menambangnya. Ras kita tidak banyak, jadi lebih baik hindari masalah yang tidak perlu. Jadi maksudmu ada banyak rasmu di lautan? Luan bertanya, berapa banyak? Apakah ada ras lain? Hati binatang aneh itu menegang saat mendengar ini. Ia tidak tahu apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, ia berkata dengan jujur, sebenarnya, total ras kita kurang dari seribu, dan kurang dari sepuluh di antaranya yang sekuat saya. Kebanyakan dari mereka sangat lemah, dan mereka bahkan tidak dapat bertahan hidup di kedalaman. Mereka hanya bisa bertahan di puncak. Tidak ada ras lain di sini. Kami satu-satunya. Luan mengangguk sedikit dan terus bertanya, karena tidak banyak rasmu yang sekuat kamu, kamu harus tahu banyak hal. Izinkan saya bertanya, tahukah Anda jika ada sesuatu yang aneh terjadi di laut dalam? Atau adakah yang istimewa di laut dalam? Binatang aneh ini jelas tercengang, dan untuk sesaat ia tidak mengerti pertanyaan Luan. Ia hanya bisa bertanya, apa maksudmu? Secara harfiah, kata Luan, saya ingin mendengar semua cerita aneh. Wonderbeast benar-benar tercengang, namun ketika melihat manusia di depannya tidak terlihat sedang bercanda, ia langsung berpikir keras. Tetapi bahkan setelah sepuluh napas waktu berlalu, ia masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas sulit untuk memikirkan apapun. Belum tentu dalam waktu dekat. Luan membuka mulutnya lagi dan berkata, hal yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Mendengar kata-kata manusia itu, binatang mistis itu tertegun dan berpikir keras sekali lagi. Kali ini, ia berpikir dengan sangat cepat. Strain Beast tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia bahkan menyesal telah melupakan hal yang sudah jelas itu. Ia langsung berkata, ada jurang maut di lautan. Jurang di laut? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Bersikaplah spesifik. Ini seharusnya terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu waktu pastinya. Saya dengar tidak ada jurang maut sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul. Binatang mistis itu buru-buru berkata, diameter jurang itu sekitar 10 ribu kaki, dan saya tidak tahu seberapa dalam kedalamannya. Itu adalah kawasan terlarang di laut, dan bahkan kami tidak berani pergi ke sana. Luan semakin mengernyit dan bertanya, kamu belum pernah ke sana sebelumnya. Beberapa orang kita pernah ke sana sebelumnya. Binatang mistis itu buru-buru berkata, tapi itu terlalu dalam, dan mereka tidak bisa turun lama-lama sebelum mereka tidak bisa menahan tekanan dan hanya bisa pergi. Beberapa orang kami tidak pernah keluar setelah masuk. Setelah beberapa generasi pertama masyarakat kami mencoba, sangat sedikit orang yang pergi ke sana lagi. Luan berpikir dengan serius. Jika jurang terbentuk dengan satu gerakan, menciptakan lubang di laut dalam dengan diameter 10 ribu kaki dan kedalaman yang sangat dalam sehingga tidak dapat dijelajahi. Meskipun beberapa penggarap alam surga dapat melakukannya, ada juga kemungkinan itu tidak dilakukan oleh seorang penggarap alam surga. Membandingkan keduanya, Luan lebih cenderung pada yang terakhir. Aneh. Luan ingin menguji nasib dan keberuntungannya sendiri, tapi sejauh ini, dia tidak terlalu mempedulikannya, termasuk laut yang bertingkat. Namun hal ini benar-benar membuat Luan sangat peduli, dan akhirnya ada sesuatu yang sangat dia minati. Di mana itu, Luan berkata, bawa aku ke sana. Binatang mistik itu jelas terkejut. Tak disangka setelah dikatakan sebagai kawasan terlarang yang berbahaya, manusia ini tetap ingin pergi ke sana. Ia buru-buru berkata, tempat itu sangat berbahaya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Bawa aku ke sana dan kamu bisa pergi. Kata Luan. Bahkan setelah mendengar kata-kata Luan, binatang mistik itu tidak mau pergi sama sekali. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau bercanda dengan kehidupan mereka. Bunyinya, tetapi tempat itu sangat jauh dari sini. Kalau begitu ayo cepat pergi. Kata Luan. Binatang mistik itu melihat bahwa Luan benar-benar bertanya, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Untuk bertahan hidup, ia hanya bisa menguatkan dirinya dan membawa Luan ke sana. Dengan binatang mistis yang bergerak di laut, Luan tidak perlu bergerak sendiri. Dia langsung pindah ke atas kepala binatang mistis itu. Dengan cara ini, kehidupan binatang mistis itu akan berada dalam bahaya kapan saja. Niat Luan sangat jelas. Dia tidak ingin binatang mistis itu memainkan trik apapun. Binatang mistik itu memang bisa membawa Luan untuk mencari bantuan anggota lain dari ras yang sama, tetapi sebelum mereka mengepung Luan, binatang mistik itu pasti akan mati. Ayo pergi, kata Luan. Binatang mistik itu tidak berdaya, tetapi ia hanya bisa bergerak ke arah jurang maut. Dan itu benar-benar tidak mencari bantuan dari anggota lain dari ras yang sama, karena anggota alam surga sangat tersebar, masing-masing menempati suatu tempat. Jika hanya menemukan satu anggota alam surga, akan sangat sulit menimbulkan ancaman bagi manusia ini, dan bahkan mungkin membunuh mereka berdua. Sekarang, binatang mistis itu hanya bisa mengandalkan manusia ini untuk menempati janjinya dan membiarkannya pergi ketika mereka mencapai jurang maut. Fakta membuktikan kalau kawasan terlarang itu memang sangat jauh dari sini. Jika binatang mistis itu bergegas ke sana, mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Luan tentu saja tidak punya waktu untuk terburu-buru. Setelah sekitar satu jam, dia menemukan bahwa arahnya tidak berubah. Dia bertanya, ke arah sini. Ya, makhluk mistis itu berkata, teruskan saja. Itu akan makan waktu berapa lama? Luan bertanya lagi. Setidaknya tiga hari, kata binatang mistis itu. Luan sedikit mengernyit. Menurut ukuran bintang cahaya, perjalanan tiga hari pada dasarnya akan mencakup lebih dari separuh laut pemisahan. Luan sudah memperkirakan jarak yang mereka tempuh dalam satu jam. Duduk di atas kepala binatang mistis itu, dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala binatang mistis itu, sambil berkata, jangan takut. Binatang mistis itu tercengang, tidak tahu apa maksud Luan. Tapi kemudian ia segera merasakan energi gelap yang sangat besar tiba-tiba muncul, menyelimuti dirinya sepenuhnya, menyebabkannya gemetar ketakutan. Ledakan Dalam sekejap, energi gelap di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian tubuh besar binatang mistis itu segera bergetar. Binatang mistis lahir di sini, dan persepsinya di laut sangat kuat. Ia bahkan bisa melihat sangat jauh melalui cahaya lemah. Ia segera menemukan bahwa lingkungan sekitar telah berubah. Meski masih berada di dalam laut, namun bentuk lapisan batuan di atasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di laut, bentuk dan struktur lapisan batuan menjadi dasar penting untuk mencatat posisi dan arah seseorang. Lagi pula, dasar laut dipenuhi biji dan pasir yang bergerak, tapi lapisan batu di atasnya tidak bisa digerakkan. Binatang mistis itu sangat terkejut saat mengetahui bahwa ia benar-benar telah sampai di tepi jurang, dan hanya berjarak kurang dari satu jam dari jurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang mistis itu langsung terpana di tempatnya, dan tidak bergerak maju. Ketika Luan melihat binatang mistis itu berhenti, dia sedikit mengernyit, menepuk kepala binatang mistis itu lagi, dan berkata, Lanjutkan perjalananmu. Setelah mendengar perkataan manusia, binatang mistis itu langsung terbangun seperti guntur. Binatang mistis itu telah sepenuhnya menyadari bahwa manusia di atas kepalanya bukanlah manusia biasa sama sekali. Ia dengan tergesa-gesa melanjutkan perjalanannya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah kecepatan binatang mistis itu, ia semakin dekat ke jurang. Segera, jaraknya kurang dari 10 ribu kaki dari jurang. Ketika mencapai posisi ini, sosok binatang mistis itu telah berhenti sepenuhnya. 10 ribu kaki bukanlah jarak sama sekali bagi makhluk surga. Binatang mistis itu tidak mau mendekat, dan berkata kepada Luan, Itu ada di depan. Di atas kepala binatang mistis itu, mata Luan menjadi sangat dalam. Kamu boleh pergi sekarang, kata Luan, lalu melompat dari kepala binatang mistis itu, dan menukik ke bawah. Melihat manusia maju, binatang mistis itu menghela nafas lega. Manusia itu tidak menarik kembali kata-katanya dan membiarkannya pergi. Namun tak lama kemudian, suasana menjadi tegang, menyaksikan sosok manusia itu perlahan menghilang. Mungkinkah manusia ini benar-benar memasuki jurang maut? 3.504 Di laut dengan pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya, Luan menelusuri air laut yang gelap gulita dan menuju ke bawah. Jarak horizontalnya 100 ribu kaki, dan kedalaman laut hanya 11 ribu kaki. Segera, Luan tiba di dasar laut di tepi jurang. Dia hanya berjarak 100 kaki dari tebing. Tentu saja, untuk mencapai kedalaman ini, Luan harus mengenakan jubah berwarna merah darah dan memasuki alam dewa iblis. Dia berjalan di atas pasir dan batu, selangkah demi selangkah, hingga mencapai tepi jurang. Luan bahkan tidak bisa melihat sisi lain dari jurang dengan diameter 100 ribu kaki. Jangkauan cahaya jubah merah darah itu kurang dari 10 ribu kaki. Selain itu, air lautnya yang penuh pasir dan bebatuan, seolah-olah ada kabut tebal yang membuat jangkauan penglihatan semakin sempit. Berdiri di sini, Luan hanya bisa melihat secara samar-samar lingkungan sekitar ratusan kaki. Saat ini, dia seolah-olah sedang berdiri di tepi tebing. Mata Luan sangat gelap. Mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia sangat serius. Dengan penglihatan Luan, dia tidak bisa melihat akhir sama sekali. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia mengamati pemandangan di depannya. Tidak ada pusaran air atau gelombang besar. Air laut di sini sangat tenang. Bahkan pasir dan batu di air laut pun sangat seragam. Tidak ada bedanya dengan laut di tempat lain. Artinya jurang di depannya hanyalah jurang maut. Mungkin tidak ada aliran. Kemungkinan besar akan ada jalan buntu di bawah. Jika tidak, air laut di sini tidak akan stabil. Luan mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya muncul di tangannya. Ini adalah energi murni dengan atribut yang sangat lemah. Meskipun ada metode pencahayaan yang lebih stabil, Luan tidak berani menggunakannya secara gegabuh. Jangan sampai dia mengganggu sesuatu di jurang ini. Luan mengayunkan telapak tangannya, dan cahayanya segera turun ke bawah. Luan bisa melihat lebih jelas kemanapun ia lewat. Namun, itu bisa berupa pasir atau air laut. Tidak ada perbedaan. Segera, cahaya itu menghilang. Luan pada dasarnya tidak bisa melakukan apapun di dunia nyata. Permukaan penghalang jurang juga tertutup pasir dan batu. Dengan kekuatan Luan saat ini, secara alami mustahil baginya untuk terjun ke jurang secara langsung. Dia harus memasuki ruang kedua. Oleh karena itu, sosok Luan segera menghilang. Di ruang kedua, Luan tidak berani meninggalkan alam dewa iblis. Dia juga tidak berani melepas pakaiannya yang berlumuran darah. Luan bahkan tidak berani memasuki jangkauan jurang di ruang sekunder. Sebaliknya, dia turun ke tepi jurang. Dengan jumlah air laut yang begitu besar, fluktuasi khusus apapun dapat mempengaruhi stabilitas ruang. Jika dia terpaksa keluar dari ruang kedua dan terjepit oleh tekanan air laut yang sangat besar, dia akan berada dalam bahaya besar. Ketebalan pasir dan batu di permukaan setidaknya 6.000 kaki. Ini juga alasan mengapa binatang aneh yang mereka temui sebelumnya bisa menyembunyikan diri. Lebih jauh ke bawah adalah lapisan biji. Biji ini sangat keras, tapi juga sangat stabil. Luan bergerak ke bawah di lapisan kedua lapisan batu di tepi jurang. Agar berhati-hati, ia menjaga jarak sekitar 300 meter dari tepi lapisan batuan. Meski begitu, itu sudah cukup. Rentang persepsi spasial Luan sangat luas, belum lagi dia juga telah mengaktifkan alam dewa iblis. Karena persepsi spasialnya yang kuat, Luan telah merasakan dasar jurang terlebih dahulu sebelum dia mencapainya. Dia juga merasakan perubahan pada penghalang di seluruh tepi jurang. Jurangnya hampir 10.000 kaki, dan tepi atas 40.000 kaki hampir vertikal. Namun, hal ini tidak lagi terjadi pada ketinggian 40.000 kaki. Sebaliknya, secara bertahap menyusut ke arah dalam, memperlihatkan lengkungan besar. Di dasar jurang, yang merupakan pusat dari seluruh jurang, terdapat lubang dengan diameter sekitar 10.000 kaki. Tentu saja, kedalaman 10.000 kaki sudah termasuk di dalam lubang tersebut. Situasi ini sangat mirip dengan lubang dalam yang dibentuk oleh suatu kekuatan yang menghancurkan laut secara paksa, atau benda yang sangat berat menghantamnya. Segera, Luan sampai ke dasar jurang di ruang sekunder. Dia bahkan turun ke bawah dan berputar ke tengah jurang dari tempat yang lebih dalam. Lubang sedalam 10.000 kaki di dasar jurang hampir seluruhnya tertutup pasir dan batu. Kecuali seseorang seperti Luan memiliki persepsi spasial, akan sangat sulit untuk menemukan adanya lubang yang dalam di bawah pasir dan batu. Di tengah lubang yang dalam, Luan tidak menemukan apapun setelah eksplorasi awal dengan persepsi spasialnya, yang sedikit mengejutkan Luan. Jika tidak ada apapun di sini, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat lubang yang dalam di sini? Atau apakah ada sesuatu di sini, tetapi telah diambil oleh seseorang, jadi dia tidak dapat menemukan apapun? Luan sedikit mengernyit. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak mau ketinggalan petunjuk apapun karena kecerobohannya. Dengan persepsi penuhnya, tidak ada sehelai rambut pun yang bisa lolos dari deteksi Luan. Ketika Luan sekali lagi menyelidiki lubang sedalam 10.000 meter, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan persepsinya berhenti. Ada sesuatu. Itu adalah kerangka yang telah tersebar, dan di salah satu tulangnya, bahkan ada sebuah cincin. Luan segera menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kedalaman lautan 20.000 kaki. Di bawah tekanan air di sini, bahkan Luan, yang berada di alam surgawi, tidak percaya bahwa dia bisa datang ke sini. Menurut binatang aneh itu, jurang ini telah ada setidaknya selama 10.000 tahun, yang berarti kerangka itu telah berada di sini selama 10.000 tahun. Itu belum sepenuhnya dihancurkan oleh pasir dan batu di sini selama 10.000 tahun, dan masih bisa dilestarikan. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan orang ini ketika dia masih hidup. Namun, sulit untuk menentukan identitas kerangka di negara bagian ini. Yang paling penting bagi Luan adalah cincin di kerangka itu. Bagaimana cara mengambilnya? Luan sedikit mengernyit. Tentu saja, dia bisa meminta utusan Suci Yan Sing untuk mengeluarkannya untuknya, tapi dia tidak ingin terlalu bergantung pada orang lain. Setelah berkultivasi begitu lama, pikiran pertamanya adalah menyelesaikan masalah sendiri. Luan sampai ke dasar lubang dalam di ruang sekunder, yang terletak di lapisan bijih. Ia tidak berpikir panjang dan langsung memilih mengambil tindakan. Dia membuka hubungan antara ruang sekunder dan ruang nyata dengan sangat lambat. Dia mengira lapisan bijihnya stabil, jadi dia tidak langsung bergegas ke ruang sekunder dan menghancurkannya. Selama langkah ini berhasil, tidak akan ada bahaya apapun. Luan mulai melepaskan kekuatannya. Udara dingin dari es mistik dan panas terik dari api suci saling terkait, dan kekuatan yang tajam memasuki lapisan bijih. Tanpa mempengaruhi stabilitas lapisan bijih, ia dengan cepat membuat celah pada lapisan bijih. Celahnya setebal jari, lalu dia melepaskan kekuatannya dari bawah ke atas. Luan hanya berjarak beberapa ratus kaki dari puncak lapisan bijih. Meski kecepatan ini sangat lambat, namun tidak jauh. Dibandingkan dengan keselamatan, waktu bukanlah hal yang penting. Api suci dan es mistik terjalin dan naik, secara bertahap membuka jalan melalui lapisan batu. Namun ternyata tidak lurus, melainkan berkelok-kelok. Ini karena luan khawatir pasir dan batu di atasnya akan tumpah, dan itu bisa berfungsi sebagai penyangga. Setidaknya, ini bisa memberinya cukup waktu untuk bereaksi. Dia menutup koneksi dengan ruang nyata dan meninggalkan jangkauan lorong. Dengan cara ini, dia dapat memastikan bahwa ruang sekunder tidak akan hancur, dan dengan demikian menjamin keselamatannya. Segera, api suci dan es mistik melewati lapisan batu dan sampai di lapisan pasir dan batu. Cincin itu berada di dasar lapisan pasir dan batu, hanya beberapa meter dari lapisan batu tersebut. Pada langkah ini, dia harus sangat cepat. Es mistik dengan cepat menembus lapisan pasir dan batu, dan setelah membungkus cincin tersebut, cincin tersebut, yang telah kehilangan dukungan dari lapisan pasir dan batu, segera meluncur ke bawah es mistik yang berlubang dan bergegas ke lorong tersebut. Kesuksesan! Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa cincin dan kerangka itu turun ke dalam es mistik yang sangat halus, meninggalkan lapisan pasir dan batu dan memasuki lapisan biji. Namun, ketika cincin dan kerangka itu turun sekitar 100 kaki, es mistik di lapisan pasir dan batu tidak dapat menahan tekanan dan tiba-tiba meledak. Bang! Pasir halus dan batu segera mengalir ke lorong, dan mata Luan langsung menjadi dingin. Dia segera melepaskan kekuatannya untuk mengisi lorong itu dengan es mistik, dan mengubahnya menjadi padat. Di bawah penyumbatan es mistik, pasir dan batu berhenti dan menjadi stabil setelah turun kurang dari 15 meter. Luan menghela nafas lega saat melihat ini, dan kerangka itu dengan cepat sampai dicelah di depannya. Kenyataannya, jalur di lapisan biji telah mencapai jalan buntu, tetapi ketika hendak memasuki jalan buntu, kerangka itu langsung menghilang dan masuk ke tangan Luan. Setelah mendapatkannya, Luan tidak segera memeriksa kerangka atau membuka cincin tersebut, karena membuka cincin luar angkasa dapat berdampak besar pada ruang sekunder, dan bahkan merusak stabilitas secara serius. Karena dia sudah mendapatkan item tersebut, tidak perlu terburu-buru. Sosok Luan segera bangkit di ruang kedua dan tidak pergi. Setelah meninggalkan jurang dan sampai di atas lautan, ia langsung melewati lapisan batuan dan sampai di atas lautan. Pada akhirnya, tiba-tiba sesosok muncul di langit di atas permukaan laut yang disinai matahari. Luan sedang memegang kerangka di tangannya, dan melihat kerangka dan cincin itu, dia berpikir sejenak dan kemudian menghilang lagi. 3505. Sungai Bintang Surgawi, Planet Abadi Di markas besar aliansi tripartit, di kantor Liu Yi sendiri, Luan muncul setelah ruangan beriak. Liu Yi, Yao, dan si cantik yang sedang mengobrol di sini. Mereka tidak menyangka Luan akan kembali begitu tiba-tiba. Ketiga gadis itu sangat senang. Baru hari ini, utusan Suci Yan Sing memberitahu mereka bahwa Luan telah pergi ke Bintang Cahaya. Namun, meski mereka mengetahui berita tersebut, mereka tetap sangat khawatir. Di luar sangat kacau, dan perang bisa pecah kapan saja. Mereka tidak menyangka Luan akan kembali pada hari yang sama. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa lega? Suami. Ketiga gadis itu berdiri dengan gembira untuk menyambutnya. Namun, di saat yang sama, mereka segera menyadari bahwa Luan mengalami patah tulang di tangannya. Ada cincin di tulang yang patah. Kemungkinan besar itu adalah cincin interspatial. Apa ini? Yao sedikit penasaran dan bertanya dengan ragu. Luan tidak menjelaskan terlalu banyak detail. Dia hanya berkata, ini adalah sesuatu yang saya temukan di dasar lautan. Kemungkinan besar ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli alam Raja Surgawi. Ketiga gadis itu terkejut saat mendengar ini. Alam Raja Surgawi. Ekspresi Liu Yi berubah. Dia segera melihat cincin di tangan Luan dan bertanya, Apa isinya? Saya baru mendapatkannya. Saya belum membukanya. Luan berkata, Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Apakah menurutmu aku perlu memberitahu guru abadi dan utusan suci tentang hal ini? Tidak perlu untuk saat ini. Liu Yi bahkan tidak berpikir dan berkata langsung, Kecuali jika Anda khawatir akan ada sesuatu yang berbahaya di dalam setelah membuka cincin itu, Anda tidak perlu memberitahu kami. Jika Anda membutuhkannya setelah membukanya, kami akan membicarakannya. Baiklah, Luan mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata pada Yao, Ikutlah denganku. Yao segera mengangguk gembira. Luan mengubah koordinat ruang dan segera pergi bersama Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 8 Benua Kuno, Di Ruang Bawah Tanah Ruang bawah tanah ini juga merupakan salah satu ruang cadangan dari Ice Fire Union. Namun, itu hanya prototipe dan tidak memiliki bangunan apapun. Sosok Luan dan Yao langsung muncul di angkasa dan berdiri di tanah. Luan mengeluarkan tulang yang patah dari cincin itu dan menyimpannya. Mungkin tulang yang patah ini memiliki nilai tertentu. Ia tidak langsung membuang atau menghancurkannya. Lalu, hanya cincinnya yang tersisa. Luan melihat cincin itu. Setelah mengamati dengan cermat, ia menemukan bahwa lingkaran dalam cincin itu memiliki deretan pola yang sangat kecil. Pola-pola ini sulit dilihat dengan mata telanjang, bahkan bagi Luan. Bahkan dengan persepsinya, sulit untuk mencapai ketepatan seperti itu. Namun, Luan memiliki kemampuan persepsi spasial. Dengan menggunakan persepsi spasialnya, dia bisa melihat dengan jelas rune-rune kecil ini. Di mata seorang ahli alam surgawi, ini adalah pola yang sangat kecil. Di mata guru surgawi tingkat 8, pola ini sama sekali tidak terlihat. Setelah merasakan ruangan dengan jelas, Luan menemukan bahwa sebagian besar pola ini adalah pola khusus. Mereka tampak seperti semacam simbol atau totem, dan di tengah polanya, ada deretan kata yang lebih kecil. Itu bahasa Sengoku. Bukti dari pemimpin klan suku gunung. Perlombaan gunung generasi sampingan. Luan belum pernah mendengar klan seperti itu. Tentu saja, dengan pemahamannya tentang sungai surgawi, wajar jika dia tidak mengetahuinya. Jika cincin ini adalah bukti dari pemimpin klan, bukankah itu berarti token pemimpin klan telah hilang selama lebih dari 10 ribu tahun. Luan tidak terlalu peduli dengan suku gunung dari generasi sampingan. Jika dia ingin tahu, yang harus dia lakukan hanyalah bertanya pada Sengoku atau Sreading Star Race. Tanpa ragu, dia segera melepaskan kekuatannya untuk membuka cincin luar angkasa. Ketika kekuatan Luan melonjak ke dalam ring, dia terkejut saat mengetahui bahwa cincin ini tidak dapat dibuka sesuka hati. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan khusus. Sebagian besar cincin luar angkasa terbuka, yang berarti siapapun dapat mengambil benda dari dalamnya. Hanya sedikit cincin luar angkasa yang memiliki batasan khusus dan memerlukan kekuatan atau metode khusus untuk membukanya. Tidak diragukan lagi, cincin luar angkasa seperti itu harganya sangat mahal. Namun, ini bukanlah masalah bagi Luan. Sifat cincin luar angkasa hanyalah susunan luar angkasa. Kecuali jika itu adalah cincin luar angkasa yang dibuat oleh Sreading Star Race, akan mudah baginya untuk membuka cincin luar angkasa lainnya. Saat kekuatan ruang angkasa melonjak, cincin luar angkasa segera terbuka. Segala sesuatu di dalamnya ditampilkan kepada Indra Luan. Ada banyak hal. Cincin luar angkasa ini memiliki kapasitas yang sangat besar. Setelah berpikir beberapa lama, Luan memutuskan untuk mengeluarkan semuanya sekaligus dan menaruhnya di ruang bawah tanah ini. Ini akan mencegah dia dari keharusan membuka cincin luar angkasa terus-menerus, yang akan terlalu merepotkan. Dengan sangat cepat, benda-benda itu menumpuk seperti gunung. Setelah mengeluarkan semuanya, bahkan Luan menghela nafas lega. Beberapa barang di dalamnya sangat berat. Bahkan Luan kesulitan mengangkatnya. Bahkan tanah pun retak karena bebannya. Melihat benda-benda di depannya, masing-masing ditempatkan secara terpisah di tanah. Mereka mencakup area seluas lebih dari 300 meter. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar, seperti biji, tumbuhan khusus, dan zat yang dapat mengubah jalannya perjalanan. Ada juga banyak hal yang sangat kecil. Setiap benda kecil ditempatkan di dalam kotak brokat dengan sangat rapi. Jelas sekali bahwa orang ini telah melakukan segala sesuatunya dengan tertib ketika dia masih hidup. Terlebih lagi, cincin itu belum pernah disentuh oleh siapapun setelah kematiannya. Melihat rangkaian benda yang mempesona, Luan menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Yao, dan berkata, Mari kita cari bersama dan lihat apakah ada sesuatu yang berharga. Akan lebih baik jika kita dapat menemukan buku dan melihat apakah buku tersebut ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun. N. Yao mengangguk ringan dan berkata dengan lembut. Setelah itu, mereka berdua segera mencari di antara benda-benda tersebut. Meskipun mereka dapat dengan jelas melihat setiap benda dengan budidaya alam surga, sangat sulit untuk memahami esensi dan nilainya. Mereka perlu melihatnya satu per satu. Keduanya sangat serius dalam pemeriksaannya. Orang yang memiliki atribut tertinggi akan lebih akurat dalam menilai-nilai material apapun. Ini juga alasan mengapa Luan meminta Yao melakukannya. Keduanya masing-masing mengambil setengahnya. Yao bertanggung jawab di sisi kiri, dan Luan bertanggung jawab di sisi kanan. Luan pertama kali merasakan beberapa hal besar. Harus dikatakan bahwa ini semua adalah harta surgawi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nilainya juga sulit dibayangkan. Misalnya logam di depannya, Luan belum pernah melihat logam semacam ini sebelumnya. Itu sangat berat, tapi kekerasannya lebih kuat dari beratnya. Lebih penting lagi, Luan bisa merasakan kekuatan khusus pada logam itu. Bahkan bisa mempengaruhi rasa spiritual dan lautan kesadaran seseorang. Itu mungkin bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata dengan serangan sens spiritual. Benda besar lainnya juga terlihat sangat berharga, tapi ini hanyalah bahan murni. Luan tidak mempedulikan mereka. Segera, dia meninggalkan hal-hal besar dan pergi melihat hal-hal kecil. Kotak brokat perlu dibuka satu per satu. Luan khawatir keadaan di dalamnya akan sangat tidak stabil. Ia tak ingin menyanyiakan kekayaan alamnya. Luan dengan hati-hati membuka kotak brokat pertama. Setelah membukanya, patung logam seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Luan terkejut. Patung ini sepertinya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Apalagi kualitas logamnya tidak bisa dibandingkan dengan benda besar yang pernah dia periksa. Itu hanya bisa dianggap sebagai materi alam surga. Jika dia harus mengatakan sesuatu, patung itu sendiri akan terlihat sangat istimewa. Itu juga sangat indah dan indah. Hal itu tidak umum terlihat. Menurut Luan, benda ini lebih seperti koleksi. Luan mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kotak brokat. Tidak mungkin semuanya seperti ini, bukan? Kotak brokat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengisolasi persepsi spasial. Luan segera melepaskan kekuatan spasial untuk menyelimuti kotak brokat di depannya. Benar saja, pada dasarnya semua kotak brokat berisi patung semacam ini. Hal ini menyebabkan alis Luan berkerut. Tanpa ragu, ini menuangkan air dingin ke tubuhnya. Dia dengan santai membuka beberapa kotak brokat. Setelah mengetahui bahwa itu semua adalah patung, dia tidak membuka kotak brokat yang berisi patung tersebut. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke kotak brokat lainnya. Luan berjalan ke kotak brokat dan berjongkok. Kotak brokat ini jelas jauh lebih berharga dari yang sebelumnya. Bahkan, materinya pun tak ada bandingannya. Luan perlahan membuka kotak brokat itu. Segera, sebuah disk yang tampak seperti susunan trigram muncul di dalamnya. Apa ini tadi? Luan agak penasaran. Sebagai seseorang yang memahami ambus arai, dia juga agak tertarik dengan mekanisme semacam ini. Namun, setelah mengutak atiknya, dia segera menemukan bahwa benda ini mungkin bukanlah sebuah mekanisme, tapi semacam mekanisme. Terus terang, itu adalah kuncinya. Mungkinkah ada sesuatu di sini yang bisa menggunakan kunci? Luan melihat sekeliling dan dengan cepat menolak idenya sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang meletakkan kunci dan lemari di tempat yang sama. Ini tidak ada bedanya dengan membiarkannya tidak terkunci. Mekanisme yang memerlukan pembukaan benda ini pasti ada di tempat lain. Karena itu masalahnya, Luan tidak perlu membuang waktu lagi untuk hal ini. Luan mengembalikan barang itu ke dalam kotak brokat. Dia berdiri dan berjalan ke kotak brokat berikutnya untuk memeriksanya. Namun, saat ini, suara Yao tiba-tiba terdengar dari jauh. Suami, suara lembut Yao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata pada Luan, datang dan lihat. Mata Luan terfokus. Dia segera terbang ke sisi Yao. Dia melihat Yao sedang memegang sebuah buku di tangannya. Buku itu sudah dibalik ke halaman kedua. Ketika Luan tiba, Yao langsung berkata, Suamiku, buku ini sepertinya mencatat banyak hal. 3506. Tidak diragukan lagi, hal yang paling diinginkan Luan adalah buku. Dia segera mengambil buku itu dan mulai membolak baliknya bersama Yao-Yao dari halaman pertama. Benar sekali, seperti yang dikatakan Yao-Yao, ini bukanlah buku budidaya, juga bukan buku tentang alkimia atau penyempurnaan senjata. Itu memang sebuah buku yang mencatat peristiwa secara lengkap. Kata-kata yang tercatat di buku semuanya dalam bahasa Semoku, sehingga sangat mudah dibaca. Jika tidak, maka harus diserahkan kepada seorang profesional yang akan menghabiskan waktu lama untuk menebak isi kata-katanya. Namun, alis Luan dengan cepat berkerut, karena dia menyadari bahwa dia tidak mengetahui waktu kejadian yang tercatat di buku. Bukan karena buku tersebut tidak mencatat waktunya. Sebaliknya, kalimat pertama dengan jelas menyebutkan waktunya. Tahun 3173 Generasi Agunan. Karena waktu siang dan malam setiap bintang berbeda-beda, kebanyakan bintang mempunyai perhitungan waktunya sendiri-sendiri. Ini adalah fenomena alam dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun, masalahnya adalah jika suatu ras di sebuah bintang mempelajari cara menggunakan formasi teleportasi untuk berkomunikasi di galaksi, mereka biasanya akan menggunakan waktu bintang publik untuk menandai waktu bintang mereka sendiri. Pasalnya, saat empat balapan besar berkuasa, sebagian besar bintang publik dipilih oleh empat balapan besar. Pergantian siang dan malam bintang-bintang pada dasarnya sama dengan bintang abadi, sehingga waktunya juga dapat dijaga sama dengan bintang abadi. Namun, buku ini tidak menandai penghitungan waktu bintang abadi, jadi tidak mungkin mengetahui kapan hal itu terjadi. Karena tidak ada pilihan lain, Luan hanya bisa melanjutkan membaca. Kecepatan membaca prajurit tingkat surga sangat cepat. Ini adalah buku yang terutama mencatat penggalian sumber daya dan distribusi sumber daya. Bagi Luan, itu tidak terlalu berarti. Namun, ada beberapa kotak brokat serupa di samping kotak brokat ini, dan buku ditempatkan di setiap kotak brokat. Setelah melihat buku-buku ini, Luan sangat yakin pasti ada yang dia cari. Jika orang ini memang pemimpin klan dari generasi jaminan ras gunung, maka pemimpin klan akan membawa banyak barang bersamanya. Misalnya, pemimpin klan pasti memiliki salinan silsilah yang paling penting. Juga akan ada catatan seluruh sejarah balapan dan peristiwa besar. Kemungkinan besar akan ada catatan sejarah keseluruhan bintang tersebut juga. Karena bahkan ada buku tentang distribusi sumber daya, Luan sangat yakin dia akan menemukan buku-buku ini. Benar saja, Luan dan Yao segera menemukan buku yang sangat penting. Luan mengambil buku pertama. Ini adalah catatan pemimpin klan perlombaan gunung. Ada lebih dari 400 nama pemimpin klan yang tertulis dengan jelas di buku, termasuk catatan kehidupan pemimpin klan tersebut. Lebih penting lagi, kekuatan dan tingkat kultivasi mereka dicatat. Luan dengan cepat membalik-baliknya, dan menemukan bahwa dari 400 atau lebih Lord, 22 di antaranya sebenarnya adalah panggung Raja Surgawi, dan 8 di antaranya telah tewas dalam Perang Sungai Star. Setelah membacanya dengan cepat, Luan menatap Yao. Yao juga sedang melihat ke arah Luan. Menurut catatan dalam buku ini, perlombaan gunung dari generasi sampingan dapat dianggap telah memberikan kontribusi besar terhadap Perang Galaksi dan tentunya patut dihormati. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan sekali lagi melihat halaman terakhir buku itu. Tertulis dengan jelas bahwa orang ini memiliki kekuatan seorang kultivator panggung Raja Surgawi. Kemungkinan besar orang inilah yang telah meninggal. Namanya adalah Konstelasi Bintang Putih. Itu benar. Dalam peradaban Sengoku, sekitar 400 pemimpin klan semuanya memiliki nama keluarga, Rasi Bintang. Setiap orang dengan nama keluarga konstelasi juga merupakan keturunan langsung dari Mountain Race. Semua pemimpin klan sebelumnya telah menuliskan penyebab kematiannya. Sekalipun mereka tidak mengetahui bagaimana mereka meninggal, mereka tetap menuliskan penyebab kematiannya sebagai tidak diketahui. Pada akhir setiap buku pemimpin klan mati atau hilang, kecuali yang terakhir. Meletakkan buku ini, Luan mengambil buku lain. Ini adalah silsilah dari Mountain Race. Buku ini jauh lebih tebal dari buku sebelumnya. Meski begitu, silsilah ini hanya mencatat catatan Konstelasi Bintang Putih setelah ia menjadi pemimpin klan. Itu tidak mencatat seluruh sejarah Mountain Race. Jika semuanya ditempatkan di dalam ring, mereka mungkin akan menumpuk membentuk gunung kecil. Luan dengan cepat membalik-balik silsilahnya. Dia hanya peduli pada para penggara panggung Raja Surgawi dan keturunan langsung dari pemimpin klan. Ini adalah kerangka paling penting dari Mountain Race. Dari awal hingga akhir, ada total 32 kultifator panggung Raja Surgawi, jumlah yang cukup banyak. Setelah itu, Luan akhirnya menemukan sebuah buku yang mencatat peristiwa perlombaan gunung. Dengan pemahaman sebelumnya tentang suku gunung, kurang lebih dia bisa memahami buku ini. Setelah membaca dua halaman, Luan dengan cepat menentukan arti tahun Konstelasi Bintang Putih. Itu berarti tanggal suksesi pemimpin klan. Tampaknya Konstelasi Bintang Putih ini telah hidup setidaknya selama 3.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Namun, umur seorang kultifator panggung Raja Surgawi setidaknya 5.000 tahun. Wajar baginya untuk hidup begitu lama. Catatan dalam buku tersebut berasal dari masa suksesi Konstelasi Bintang Putih. Tidak ada catatan kejadian sebelumnya. Dalam 3.000 tahun, hanya ada sedikit peristiwa besar yang terjadi. Lagi pula, hanya ada satu kultifator panggung Raja Surgawi di seluruh Konstelasi Bintang Putih. Ras lain sama sekali tidak berani memprovokasi perlombaan gunung. Ras di planet lain juga tidak memiliki banyak konflik dengan ras gunung. Raja Surgawi jarang bertempur. Bagaimanapun, setiap orang memiliki umur yang panjang. Tidak banyak hal yang layak diperjuangkan sampai mati. Ketika seseorang mencapai panggung Raja Surgawi, semua orang ingin hidup damai. Namun, ras yang berkuasa di Radiant Star adalah ras nebula, bukan ras gunung. Mengapa pemimpin klan perlombaan gunung muncul di Radiant Star dan mati di tempat yang begitu rahasia? Jika Luan tidak melihatnya secara kebetulan, tidak akan ada yang menemukannya bahkan setelah beberapa puluh ribu tahun. Luan membolak balik buku itu dari awal sampai akhir, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan jika dia berinteraksi dengan ras di planet lain, semuanya adalah interaksi normal. Tidak ada yang aneh atau istimewa. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dari awal hingga akhir. Saat Luan membalik-balik buku itu lagi untuk melihat apakah dia melewatkan sesuatu, Yao sudah melihat-lihat kotak brokat lainnya. Dia segera menemukan sesuatu dan segera membawa setumpuk kertas ke sisi Luan. Suamiku, lihat, Yao buru-buru berkata. Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh dan menemukan bahwa setiap halaman sebenarnya berisi informasi. Informasi yang dapat ditempatkan di lingkaran spasial pemimpin klan jelas bukan informasi biasa. Luan segera mengambil kertas itu dan segera membaliknya. Segera, dia memastikan bahwa informasi yang ingin dia ketahui ada di sini. Pada tahun 3404 era Radiant Star, Ajudan terpercaya Subai Sing membeli sepotong informasi melalui transaksi di galaksi. Dikatakan bahwa sebuah objek khusus tiba-tiba muncul di galaksi dan berputar mengelilingi planet klan. Energi yang terkandung dalam objek ini sangat kuat, bahkan melampaui alam Raja Surgawi. Ketika melewati sebuah planet di galaksi, meskipun tidak terjadi tabrakan, akan menimbulkan serangkaian dampak yang serius bagi planet tersebut. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan lautan melonjak, menghancurkan sebagian besar daratan. Dalam sekejap, benda ini menghancurkan setidaknya seperempat planet ini. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya benda ini. Karena itulah ketika berita ini menyebar dari planet ini, segera menarik perhatian banyak ahli alam Raja Surgawi. Tidak banyak hal yang dapat menarik perhatian para ahli alam Raja Surgawi, apalagi keberadaan misterius tersebut. Kita harus tahu bahwa meskipun sebagian besar planet di galaksi ditemukan oleh Radiant Star Rache, ada sebagian kecil yang tidak ditemukan oleh Radiant Star Rache, tetapi oleh para ahli rilem Raja Surgawi. Banyak ahli alam Raja Surgawi suka menjelajahi alam semesta yang luas dan menjelajahi sendiri beberapa planet. Dengan cara ini, planet-planet yang mereka capai sama sekali tidak memiliki pemilik, dan mereka dapat mengambilnya sendiri sepenuhnya. Sedemikian rupa sehingga begitu ada sumber daya yang bagus tentang bintang itu, itu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Menurut informasi yang mereka miliki, banyak ahli rilem Raja Surgawi telah menerima berita ini karena para ahli rilem Raja Surgawi di planet ini menjualnya. Meskipun tidak ada ahli rilem Raja Surgawi di planet ini, ada beberapa Raja Surgawi. Segera, banyak ahli rilem Raja Surgawi tiba di planet ini. Tentu saja, tujuan mereka bukanlah planet ini, dan mereka tidak mempedulikannya. Mereka di sini hanya untuk menemukan benda khusus ini. Namun, sejak planet ini terpengaruh oleh objek tersebut, hingga saat para ahli alam Raja Surgawi menyebarkan berita tersebut, dan hingga saat transaksi selesai, dua hari telah berlalu. Dua hari sudah cukup bagi sebuah planet untuk terbang sangat jauh. Setelah ahli alam Raja Surgawi tiba di planet ini, mereka pergi ke alam semesta yang luas dan secara pribadi memeriksa tingkat kerusakan dari alam semesta yang luas. Memang benar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli rilem Raja Surgawi. Namun, sebuah planet dengan kekuatan yang setara dengan ahli alam Raja Surgawi bergerak sangat cepat di alam semesta yang luas. Dalam dua hari, ia telah terbang pada jarak yang tidak diketahui, dan kemungkinan besar ia telah terbang keluar dari galaksi ini. Oleh karena itu, para ahli alam Raja Surgawi hanya dapat mengirim beberapa Raja Surgawi untuk tinggal di planet ini dan terus mengamati, sementara Raja Surgawi lainnya mengejar ke arah hilangnya benda tersebut. 3507. Di ruang bawah tanah, Luan meletakkan halaman informasi di tangannya dan mengambil halaman berikutnya. Semua informasi ini disusun secara berurutan, sehingga Luan tidak perlu membaliknya berulang kali. Halaman berikutnya hanya mencatat karakteristik ahli alam Raja Surgawi yang mengejar objek khusus. Lagipula, tidak semua ahli alam Raja Surgawi mengenal satu sama lain, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Bahkan jika mereka mengejar objek yang sama, mereka tidak akan banyak berinteraksi. Meskipun hanya ada satu objek, dan kemungkinan besar mereka akan saling bertarung pada akhirnya, sebagian besar ahli rilem Raja Surgawi tidak suka bertarung, dan lebih cenderung menggunakan negosiasi dan transaksi untuk menyelesaikan masalah. Adapun proses pengejaran benda tersebut tidak tertulis di atas kertas. Bagaimanapun, makalah-makalah ini adalah intelijen, bukan catatan. Selembar kertas berikutnya mencatat informasi pelacakan orang tertentu. Itu benar, itu sepenuhnya informasi tentang satu orang. Isinya sangat berantakan, dan terlihat jelas bahwa mereka tidak tahu banyak tentang orang ini. Banyak di antaranya adalah hal-hal yang mereka tanyakan, dan itu adalah tahap penyelidikan paling dasar. Namun, meski informasinya tidak menyatakannya dengan jelas, terlihat dari perkataannya bahwa orang yang diselidiki bukanlah orang biasa, melainkan ahli alam Raja Surgawi. Informasi tersebut menyatakan bahwa ahli rilem Raja Surgawi ini adalah seorang penjaga tunggal. Dia tidak seperti ahli alam Raja Surgawi pada umumnya yang akan tinggal di planetnya sendiri. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar sungai Star Sendirian dan mengikuti arus. Ahli alam Raja Surgawi semacam ini adalah yang paling menakutkan, karena tidak ada beban sama sekali saat mereka sendirian. Selain itu, mereka yang memilih untuk bepergian sendirian pada level ini biasanya memiliki kepribadian yang sangat aneh, dan bahkan ahli rilem Raja Surgawi lainnya akan menghindarinya. Ini belum tentu merupakan masalah kekuatan, sama seperti bagaimana penjaga tunggal di dunia Fana ditakuti oleh orang lain. Sangat sulit mengumpulkan informasi tentang penjaga tunggal ini karena tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Bahkan jika dia pergi ke planet dengan ahli alam Raja Surgawi, bahkan jika dia berada di kota yang sama dengan ahli alam Raja Surgawi lainnya, selama penjaga tunggal ini bersedia menahan auranya, dia tidak akan ditemukan. Ketika seseorang mencapai alam Raja Surgawi, dapat dikatakan bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di seluruh sungai bintang, sehingga informasi yang mereka proles sangat rumit, dan bahkan terdapat banyak informasi yang saling bertentangan. Beberapa informasi berikutnya adalah tentang penjaga tunggal ini, tetapi isinya sama kacaunya. Ketika informasi tentang Loneranger selesai, hanya tersisa dua lembar kertas. Kertas pertama adalah informasi tentang lokasi penjaga tunggal ini. Selain itu, sangat akurat, termasuk di planet mana dan di wilayah mana ia berada. Luan mengerutkan kening saat membaca laporan itu. Menurut laporan, penjaga yang sendirian ini telah mendapatkan benda khusus dan menghentikannya dengan paksa. Dia kemudian meletakkannya di bintang yang sangat besar agar dia bisa mempelajarinya secara perlahan. Luan tidak tahu bagaimana orang-orang ini berhasil melacak panggung Raja Surgawi, tetapi kemampuan pelacakan mereka benar-benar kuat. Kertas kedua adalah kertas kerjasama dengan para ahli tahap Raja Surgawi lainnya. Isi kerjasamanya sangat jelas. Itu untuk merebut benda khusus ini dari tangan penjaga tunggal. Setelah mendapatkannya, mereka akan berdiskusi bagaimana cara mendistribusikannya. Luan menarik napas dalam-dalam. Benda khusus ini tidak memiliki pemilik, jadi bukanlah masalah besar untuk memperebutkannya. Bahkan peradaban Sengoku tidak memiliki aturan tentang siapa yang memiliki suatu benda tanpa pemilik, kecuali mereka sudah lama memilikinya. Barang tanpa pemilik selalu dimiliki oleh yang kuat. Meskipun rasanya agak memalukan jika tiga orang tidak ada aturan di dunia yang menyatakan bahwa seseorang harus berjuang sendirian. Setelah perjanjian terakhir, tidak ada lagi surat-surat. Semuanya berakhir. Luan menarik napas dalam-dalam, dan Yao perlahan kembali sadar. Keduanya saling memandang, lalu melihat tumpukan besar relik di tanah, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Kematian Subai Sing kemungkinan besar terkait dengan objek khusus ini, namun ada banyak kemungkinan. Misalnya, dia bisa saja dibunuh oleh penjaga tunggal ini, atau dia bisa saja terbunuh selama proses distribusi, khusus ini. Karena informasinya sudah habis, Luan tidak dapat menentukan kemungkinan yang mana. Seorang ahli panggung Raja Surgawi yang bermartabat telah mati demi suatu objek. Apakah itu layak? Hati Luan terasa berat. Dia tidak tahu apakah itu ketidakberdayaan atau rasa kasihan, tapi perasaan ini tidak bertahan lama dan dengan cepat menghilang. Selanjutnya, Luan dan Yao terus memeriksa semua relik. Kebanyakan di antaranya adalah harta karun alam, pil, senjata, dan peralatan pertahanan. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang objek khusus ini. Setelah memeriksa semuanya, Luan menoleh ke arah Yao dan berkata, aku akan menemui Xiao Yu. Jika kamu lelah, kamu bisa kembali. Aku tidak lelah. Yao sangat tertarik dengan peninggalan ahli panggung Raja Surgawi ini, namun dibandingkan dengan objek khusus, dia lebih tertarik pada senjata dan peralatan pertahanan. Mereka berdua tidak memeriksanya dengan serius, dan berkata dengan lembut, biarkan saya melihatnya. Baiklah, Luan mengangguk, dan sosoknya segera menghilang. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Ada fluktuasi spasial di kantor Fuyu. Fuyu menoleh, dan memang, Luan telah tiba. Tidak ada orang lain di kantor, dan Luan segera berjalan ke depan Fuyu. Fuyu melihat ekspresi serius Luan, dan bertanya dengan lembut, Suamiku, apa yang kamu temukan di planet cahaya api? Luan mengangguk, dan menceritakan segalanya tentang lautan bertingkat, mayat di lubang dalam di dasar lautan, serta cincin interspatial dan isinya. Ketika Fuyu mendengar bahwa itu adalah peninggalan ahli panggung Raja Surgawi, akhirnya ada sedikit perubahan di matanya yang berbintang. Bagaimanapun, Fuyu adalah nyonya muda klan Fu, dan dia telah melihat terlalu banyak hal. Selain perang dengan Sukuroh dan sejarah 90 ribu tahun yang telah lenyap, hanya ada sedikit hal yang menarik baginya. Peninggalan seorang ahli panggung Raja Surgawi setidaknya bisa menarik minatnya. Luan memberikan cincin interspatial bercerita tentang silsilah dan informasi yang dia temukan. Ketika Fuyu mendengar tentang objek khusus itu, cahaya di matanya menjadi lebih terang. Di mana reliknya, aku akan memeriksanya, Fuyu berdiri dan berkata. Luan mengangguk, dan segera mengubah koordinatnya. Keduanya langsung menghilang dari markas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, di ruang bawah tanah. Sosok Luan dan Fuyu muncul. Yao sedang memeriksa senjata, dan ketika dia melihat Fuyu, dia berdiri dan berkata, nyonya. Fuyu sedikit mengangguk. Sikapnya terhadap Yao agak berbeda dengan cara dia memperlakukan wanita lain. Fuyu melihat barang-barang di tanah. Ini memang merupakan koleksi yang hanya dimiliki oleh ahli panggung Raja Surgawi. Namun, pengalaman Fuyu tentu saja bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luan dan Yao. Dia telah melihat beberapa benda besar di kejauhan dan mengetahui kegunaannya. Harganya memang cukup mahal. Namun, sangat sulit untuk menyempurnakan bahan-bahan ini. Bahkan jika Semoku dan Sreading Star Aceh memiliki tiga ahli tahap Raja Surgawi, itu tetap sama. Jika mereka mendapatkannya dari pasukan aliansi, mereka akan bisa menunjukkan nilainya. Namun, Fuyu tidak melakukannya. Jika ada sesuatu di sini yang berguna bagi pasukan aliansi, mungkin kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Luan memandang Fuyu dan berkata dengan sangat serius. Fuyu tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Luan tidak bercanda, tapi dia sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal ini. Dia berkata, Suamiku, kamu dapat membagikannya sendiri jika kamu menemukannya. Namun, saya menyarankan agar Anda tidak membagikannya. Pertama, lengkapi ketujuh wanita itu dengan baik, lalu berikan kepada beberapa orang yang lebih dekat. Tinggalkan sisanya untuk nanti. Mendengar perkataan istrinya, Luan tertegun, namun dia langsung mengangguk. Ini karena dia belum pernah meminum ramuan yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki ramuan sendiri untuk ramuan penyembuhan. Selain itu, dia tidak membawa senjata atau perlengkapan pertahanan apapun. Oleh karena itu, dia tidak tertarik dengan barang-barang di sini. Yang sebenarnya dia minati adalah barang-barang khusus yang disebutkan dalam laporan intelijen. Dia segera bertanya pada Fuyu, apakah kamu punya informasi tentang perlombaan gunung? Saya belum pernah mendengarnya. Saya akan meminta bawahan saya untuk membantu Anda menyelidikinya. Fuyu berkata, dalam dua jam, terlepas dari apakah kami menemukan informasi atau tidak, saya akan meminta Yueni untuk datang dan menemui Anda. Baiklah, Luan segera mengangguk. Jaringan intelijen klan Fu adalah yang terkuat di klan Hachiko. Jika klan Fu tidak memiliki informasi apapun, itu akan merepotkan. Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak tahu kapan orang ini meninggal. Mengapa kamu tidak bertanya pada Semoku dan klan bintang penyebar? Mereka mungkin juga mempunyai beberapa informasi, kata Fuyu. Oke, Luan mengangguk. Setelah berbicara, Fuyu tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi. Meskipun dia jarang bertemu Luan, dan setiap kali mereka bertemu, itu hanya untuk waktu yang singkat. Namun, ketika dia meninggalkan Luan, dia tidak berlama-lama. Sebaliknya, dia sangat tegas. Hanya hal ini saja yang tidak bisa dilakukan oleh ketujuh wanita itu. Meskipun ketujuh wanita itu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Luan, mereka sangat enggan berpisah dengannya setiap kali Luan pergi. Luan menoleh ke arah Yao dan bertanya, Aku akan menemui ayah mertua. Apakah kamu akan kembali bersamaku? Setelah berpikir sejenak, Yao memutuskan untuk meletakkan senjata dan perlengkapan pertahanannya untuk sementara waktu. Dia berkata dengan lembut, Ya, aku akan pergi bersamamu. 3.508 Di pavilion pusat markas besar aliansi tripartit. Luan dan Yao datang ke kantor guru abadi. Permaisuri abadi juga ada di sana, tetapi ketika Luan berkata bahwa dia ingin berbicara sendirian, guru abadi meminta yang lain untuk pergi terlebih dahulu. Guru abadi terkejut. Dia memandang Luan dan putrinya dan bertanya, Apa yang tidak bisa didengar orang lain? Luan segera memberitahu guru abadi tentang mayat dan cincin spasial. Dia juga bercerita tentang perlombaan gunung, konstelasi bintang putih, dan objek khusus. Tuan abadi dan permaisuri abadi terkejut. Mereka tidak menyangka Luan akan menemukan sisa-sisa Raja Surgawi. Tuan abadi dan permaisuri abadi segera pergi untuk memeriksa jenazah bersama Luan dan Yao. Ketika mereka melihat begitu banyak harta karun dengan mata kepala sendiri, mereka terkejut. Namun, Master abadi dan permaisuri abadi berada pada level yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak tergerak atau serakah. Barang-barang yang ditemukan Luan dibagikan oleh Luan. Mereka bahkan tidak menanyakan hal itu. Mereka hanya melihat silsilah dan informasinya. Segera, Utusan Suci juga mengetahui hal ini. Setelah memeriksa informasinya, dia kembali ke markas besar Aliansi Tripartit. Guru abadi meminta Luan untuk menunggu di sini sementara dia pergi ke Sengoku untuk mencari informasi. Utusan Suci melakukan hal yang sama. Raja Surgawi memeriksa informasi itu dengan sangat cepat. Keduanya kembali dengan cepat dan menemukan informasinya. Itu adalah informasi tentang perlombaan gunung dari perlombaan gunung. Saudara Minghe, Pergilah duluan, kata Guru abadi. Utusan Suci mengangguk. Lagipula, Spreyading Star Rache tidak mengumpulkan banyak informasi tentang ras lain. Perlombaan bintang menyebar hanya tertarik pada bintang. Mereka mencatat informasi tentang perlombaan gunung dari perlombaan gunung melalui bintang. Perlombaan gunung dari perlombaan gunung dari bintang gunung dari perlombaan gunung dari perlombaan gunung. Sebenarnya bintang ini tidak disebut bintang gunung dari perlombaan gunung. Namanya diubah menjadi bintang gunung dari perlombaan gunung setelah perlombaan gunung disatukan, kata Utusan Suci. Letaknya di pangtai Star Stream, bintang cincin di galaksi Longhe. Merupakan cincin terbesar di galaksi Longhe. Bahkan di seluruh Star Stream, Mountain Star of the Mountain Rache adalah yang terbesar. Ini kaya akan sumber daya. Itulah sebabnya ada Raja Surgawi di sana. Ras gunung adalah ras manusia yang menjadi terkenal di pegunungan. Mereka mahir menggunakan atribut tanah dan kayu, serta beberapa atribut air. Di antara banyak peradaban Sengoku di Mountain Rache Star River, mereka telah belajar dengan sangat baik. Mereka juga paling ortodoks dan tidak berubah sama sekali. Karena itulah generasi sampingan Mountain Star relatif damai. Di bawah kekuasaan generasi sampingan Mountain Rache, ras lain juga bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak akan membiarkan ras lain punah karena kekuasaan mereka. Kemudian, Utusan Suci Yan Sing memandang guru abadi. Master abadi memahami dan berkata, klan bintang penyebaran mengetahui lokasi bintang dengan lebih baik. Catatan Sengoku lebih banyak tentang komunikasi dengan klan gunung. Hampir setiap pemimpin klan Mountain Rache memiliki hubungan dekat dengan Sengoku. Tentu saja, ini hanya dibandingkan dengan ras lain, terutama para pemimpin klan alam Raja Surgawi. Menurut catatan, pemimpin klan suku gunung, Su Bai Sing, juga berkomunikasi dengan kami, tapi dia bukanlah pemimpin klan terakhir. Karena setiap generasi baru dari generasi sampingan Mountain Rache datang menemui kami dengan sangat cepat, kami dapat menghitung kapan Su Bai Sing berkuasa. Itu terjadi sekitar 33.000 hingga 29.000 tahun yang lalu. Artinya, waktu munculnya objek khusus ini secara tiba-tiba seharusnya terjadi pada 29.000 tahun yang lalu. 29.000 tahun yang lalu. Luan sedikit mengernyit dan sedikit banyak kecewa di hatinya. Dia mengira benda khusus ini mungkin ada hubungannya dengan hati abadi tertinggi. Ada perbedaan 16.000 tahun antara 29.000 tahun lalu dan 13.000 tahun lalu, saat era kuno ke-8 dimulai. Meskipun dia tidak tahu kapan staff abadi tertinggi hilang, kemungkinan besar itu terjadi di dekat era kuno ke-8. Tidak mungkin perbedaannya begitu besar. Namun, meski begitu, Luan mendengarkan dengan seksama. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan hati abadi tertinggi, mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang objek ini yang sangat dipedulikan oleh ahli alam Raja Surgawi. Menurut catatan, Su Bai Sing adalah orang yang lembut dan pendiam dalam memiliki anak, kata guru abadi. Karena dia belajar dari peradaban semoku, dia pasti akan mengutamakan kepentingan sukunya. Pemimpin klan tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi harta karun dan mengabaikan seluruh generasi Mountain Race. Entah objek ini begitu istimewa sehingga bahkan ahli alam Raja Surgawi pun akan iri padanya, atau dia dijebak. Hanya itu informasi yang kami miliki. Tidak banyak catatan tentang kehidupan Su Bai Sing, kata guru abadi. Daripada membaca seluruh catatan, mengapa kita tidak pergi ke Mountain Star generasi sampingan untuk melihatnya. Mountain Race generasi sampingan pasti memiliki catatan tentang pemimpin klan. Kami mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Baiklah, Lu An mengangguk. Dia tahu bahwa utusan Su Chi Yan Sing pasti memiliki koordinat spasial dari bintang gunung generasi samping. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia masih harus menunggu informasi Fuyu. Dia berkata kepada utusan Su Chi Yan Sing, saya akan memeriksa beberapa barang milik Su Bai Sing dan meminta Anda membukakannya untuk saya nanti. Oke, utusan Su Chi Yan Sing menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Lu An akan selalu menemukan dan menemukan hal sebesar itu. Sebelumnya, dia telah menghadapi Perang Sukuroh dan sekarang dia telah menemukan sisa-sisa ahli alam Raja Surgawi. Benar-benar mengejutkan. Jika dia bisa bergerak bebas, dia juga ingin pergi ke Mountain Star generasi sampingan bersama Lu An untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah meninggalkan pavilion pusat, Lu An dan Yao kembali ke kantor Liu Yi. Menurut Fuyu, Lu An akan menggunakan harta ini untuk memperlengkapi ketujuh wanita itu sepenuhnya. Lu An dan Yao memeriksa semua senjata dan baju besi. Kebanyakan dari mereka adalah senjata dan baju besi alam Surgawi terbaik. Wajar jika pemimpin klan memiliki barang-barang ini dalam jumlah besar. Pemimpin klan harus membagikannya secara pribadi sebagai hadiah. Senjata dan baju besi alam Surgawi terbaik ini cukup untuk ketujuh wanita itu. Hal yang sama terjadi pada Yao Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi. Namun, justru karena mereka semua adalah senjata dan armor terbaik dari tingkat Surgawi sehingga mereka memiliki batasan yang sangat besar. Pada dasarnya, hanya Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi yang bisa menggunakannya. Yang lain bahkan tidak dapat memakainya karena tidak dapat menahan bebannya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka bisa memakainya, begitu senjata dan armor alam Surgawi melepaskan kekuatannya, mereka tidak akan mampu menahannya dan akan dibunuh. Dengan kata lain, kecuali mereka memiliki baju besi khusus, mereka tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Demikian pula, ada juga beberapa senjata dan baju besi dari alam Raja Surgawi di sini. Bahkan Luan tidak bisa menggunakannya. Jika tidak, mereka mungkin akan hancur oleh kekuatan ledakan. Sebagian besar barang ditinggalkan di sini untuk diperiksa dan ditangani secara perlahan. Luan dan ketujuh wanita itu segera kembali ke kantor. Sekitar satu jam kemudian, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Luan dan ketujuh wanita itu segera menoleh. Itu adalah Fu Yueni. Luan segera berdiri, menangkupkan tangannya, dan berkata, Nona Yueni. Ketujuh wanita itu pun berdiri. Mereka semua tahu bahwa Fu Yueni sangat kuat. Namun, dia terlihat sangat lembut dan tidak terlihat seperti seorang ahli. Ketika Fu Yueni melihat Luan, dia membungkuk sedikit dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Luan. Dia berkata, Hanya ini informasi yang dapat kami temukan. Silakan lihat, Tuan Muda. Baiklah. Terima kasih, Nona. Luan segera mengucapkan terima kasih. Fu Yueni tidak tinggal lama. Setelah menyerahkan dokumen itu kepada Luan, dia pergi. Ketujuh wanita itu segera mengepung Luan dan melihat informasi di tangan Luan. Ini adalah informasi terbaru. Informasi tersebut menyatakan bahwa generasi sampingan Mountain Race tidak bergabung dengan aliansi. Bukan karena generasi sampingan Mountain Race tidak mau bergabung, tetapi generasi sampingan Mountain Race bukan lagi ras yang berkuasa dari generasi sampingan Mountain Star sekitar 20 ribu tahun yang lalu. Ras yang berkuasa dari generasi sampingan Mountain Star telah digantikan oleh ras binatang aneh lainnya yang disebut Wood Life Race. Mereka adalah sejenis binatang aneh di darat. Karena perubahan ras yang berkuasa, generasi sampingan Mountain Star juga telah berganti nama menjadi Wood Life Planet. Adapun situasi saat ini dari generasi sampingan Mountain Race, dia tidak tahu. Bagaimanapun, mereka bahkan bukan ras penguasa dan tidak layak mendapatkan perhatian klan Hachiko. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke Mountain Star generasi sampingan jika dia ingin mengetahui apa yang terjadi saat itu. Setelah meletakkan informasinya, Luan merenung sejenak sebelum berkata kepada ketujuh wanita itu, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku akan melihat bagaimana kinerja generasi sampingan Mountain Race. Aku akan meninggalkan masalah konstelasi bintang putih. Untuk kalian. Kenam wanita itu mengangguk sebagai jawaban. Hanya Yao yang tidak melakukannya. Saat Luan hendak pergi mencari utusan suci, Yao tiba-tiba angkat bicara. Suami. Suara lembut Yao menunjukkan sedikit kegugupan dan kecemasan, menyebabkan Luan berhenti. Apa yang salah? Luan segera bertanya dengan prihatin. Kenam wanita itu juga melihat ke arah Yao. Yao sedikit ragu, tapi dia masih menggigit bibirnya dan berkata, aku ingin pergi juga. Luan terkejut saat mendengar ini. Sekarang perang habis-habisan telah dimulai, aliansi tiga arah dapat keluar dan menjalankan misi. Tentu saja, Yao juga bisa melakukannya. Namun, dia belum menerima perintah apapun dari Fuyu. Faktanya, Fuyu telah mengizinkan Luan membawa ketujuh wanita itu keluar untuk berlatih kapan saja. Namun, hal itu selalu berbahaya, dan Luan tidak ingin istrinya dalam bahaya. Bahkan, dia juga tahu bahwa dia seharusnya tidak menghalangi istrinya untuk berlatih. Kali ini, Yao berinisiatif untuk angkat bicara, menyebabkan hatinya menegang. Itu juga bisa dianggap sebagai alasan dia mengeraskan hatinya. Baiklah, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ikutlah denganku. Melihat Luan setuju, Yao segera memperlihatkan senyuman yang indah dan lembut dan pergi bersama Luan. 3.509 Sungai Bintang Surgawi, aliran bintang pangtai, galaksi Changhe, planet kehidupan kayu. Di hutan yang sangat luas, pepohonan di sini sangat tinggi, dengan tinggi rata-rata lebih dari 300 meter. Jarak antar pohon sangat jauh karena rindangnya sangat rimbun, seperti payung terbuka. Keteduhan pepohonan yang berbeda-beda terjerat, seolah menutupi seluruh hutan dengan jaring besar. Jaring ini saja panjangnya sekitar 400 meter. Rumputan di sini berwarna kuning muda. Meski berbeda dengan planet abadi, namun tetap sangat indah. Pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di rumput. Segera setelah itu, dua sosok keluar dari udara dan menginjak rumput. Itu adalah Luan dan Yao. Sejak pertempuran skala besar pertama, Yao belum meninggalkan planet abadi. Dia sangat senang bisa keluar kali ini, apalagi bersama Luan. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, merasakan aura hutan. Aura kehidupan di sini sangat kuat, dan aura kehidupan yang begitu kuat berarti pasti akan ada binatang eksotis yang kuat. Benar saja, seperti yang dipikirkan Yao, setelah persepsinya menyebar, beberapa binatang eksotik muncul dalam jangkauan persepsinya. Ayo pergi dan tanyakan pada mereka, kata Luan. Datang ke planet asing, mereka tentu harus bertanya tentang binatang eksotis. Ini adalah cara tercepat untuk memahami situasi planet saat ini. Keduanya segera bergerak di dalam hutan dan bergegas menuju binatang eksotis terdekat. Binatang eksotik ini tidak besar, panjangnya hanya sekitar 300 meter. Bentuknya seperti rusa, tapi ada perbedaan besar juga. Namun, meski tidak besar, kekuatannya tidak rendah. Itu sekitar pertengahan tahap urutan ke-7. Tentu saja, dengan kekuatan seperti itu, mustahil baginya untuk menyadari Luan dan Yao mendekat. Luan dan Yao segera muncul di rumput tempat binatang eksotis itu berada. Hanya ketika mereka berdua berdiri diam, binatang mistik menemukan sosok mereka. Benar-benar terkejut dengan kehadiran mereka. Wuh! Teriakan binatang eksotis itu agak aneh. Ia buru-buru mundur 300 meter, tapi ia tidak takut konyol. Ia menyadari bahwa dua manusia di depannya tidak berniat menyerang. Kalau tidak, ia pasti sudah mati sekarang. Luan tidak ingin membuang waktu. Dia langsung bertanya dengan nada sopan, bolehkah saya bertanya apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Tubuh binatang eksotik itu bergetar. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan nafas, ia mengangguk sedikit. Melihat ini, Luan menghela nafas lega. Kalau tidak, akan sangat merepotkan untuk mencarinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Saya akan membalas Anda. Melihat manusia di depannya sepertinya tidak memiliki permusuhan, binatang mistik itu perlahan-lahan menjadi rileks. Namun, kegugupannya saat menghadapi ahlinya tak kunjung hilang. Akhirnya, ia membuka mulutnya dan bertanya dengan suara gemetar, apa yang ingin kamu tanyakan? Saya ingin bertanya, bagaimana situasi di planet ini? Luan bertanya, ras manakah yang merupakan ras penguasa, di mana wilayahnya dan hubungannya dengan ras lain? Strainbis jelas kaget saat mendengar ini. Ia tidak menyangka dua orang di depannya adalah manusia sungguhan dan orang luar. Namun, tidak ada yang tidak bisa dikatakannya. Ia segera berkata, ras yang berkuasa adalah suku kayu. Wilayah mereka berada di hutan seratus luas, yang merupakan hutan terluas di daratan. Hubungan mereka dengan ras lain. Untungnya, hanya ada beberapa masalah kecil. Tidak ada terlalu banyak perselisihan dan kebencian. Luan merenung setelah mendengar ini. Tampaknya suku kayu bukanlah ras yang jahat. Kemungkinan besar mereka menggantikan suku gunung karena kekuatan mereka. Bagaimana dengan suku gunung? Luan bertanya, apakah ada berita tentang mereka? Suku gunung, binatang mistik itu tercengang. Jelas dia tidak menyangka dia akan bertanya tentang balapan ini. Secara alami ia mengetahui apa itu suku gunung, tetapi ia menggelengkan kepalanya dan berkata, ras ini telah lama menghilang. Kami bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Luan sedikit terkejut. Namun, dia juga tahu bahwa agak sulit untuk bertanya pada binatang mistik tingkat 7 tentang hal-hal seperti itu. Setelah dia bertanya tentang perkiraan lokasi hutan seratus luas, dia memberikan pil pada binatang mistik tingkat 7 dan pergi bersama Yao. Setelah itu, Luan dan Yao bertanya kepada dua binatang mistik lainnya di hutan, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan suku gunung saat ini. Proses penggantian dua ras yang berkuasa mungkin telah diblokir, jadi wajar jika dunia luar tidak mengetahuinya. Namun, Luan tidak percaya bahwa ras yang pernah memiliki Raja Surgawi bisa lenyap sepenuhnya. Cara terbaik adalah bertanya langsung pada suku kayu. Ada pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi di suku kayu, dan suku kayu juga sangat kuat. Namun, karena hal inilah mereka harus bergabung dengan aliansi. Menurut informasi yang dikirimkan oleh Fuyu ini, suku kayu kini berada di kam suku pohon Liu ilahi. Bagaimanapun, suku kayu adalah binatang mistik kayu, jadi wajar jika mereka dibujuk untuk bergabung dengan suku Liu. Suku Liu memiliki hubungan baik dengan klan Fu, dan mereka berdua adalah bagian dari aliansi. Luan percaya bahwa meskipun dia pergi ke suku kayu untuk bertanya, tidak akan ada pertempuran. Mengambil langkah mundur, bahkan jika terjadi pertempuran, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi tidak diizinkan meninggalkan aliansi. Hal yang sama terjadi pada sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Suku kayu mungkin hanya memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat surga yang menjaganya, dan mereka mungkin tidak terlalu kuat. Luan dan Yao sama-sama memiliki kemampuan teleportasi, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk pergi. Ayo kita pergi langsung ke suku kayu dan bertanya, kata Luan. Mem, jawab Yao Yao lembut. Segera, Luan membawa Yao Yao dan menghilang melalui teleportasi. Karena Luan bisa merasakan aura bintang, dia lebih akurat dalam menentukan arah. Hanya dengan dua teleportasi, Luan berhasil sampai di tepi hutan terluas di seluruh bintang. Ratusan hutan luas. Luan dan Yao berdiri di tengah hutan, dan menyadari bahwa pepohonan di hutan ini lebih tinggi daripada pohon di awal. Ketinggian rata-rata sudah sekitar 150 sang, yang tidak umum bahkan di planet abadi. Apalagi aura kehidupan di hutan ini sangat kuat sehingga wajar jika menghasilkan ras yang kuat. Keduanya segera maju ke dalam hutan, dan menyebarkan persepsi mereka sepenuhnya. Tentu saja, dengan cara ini, makhluk mistis tingkat surga di hutan akan dapat merasakan aura mereka. Namun, Luan dan Yao tidak bermaksud menyembunyikan diri, dan mereka di sini hanya untuk berkunjung. Hutan seratus luas memang sangat besar, dan keduanya dengan cepat terbang melintasi hutan di ketinggian rendah. Setelah terbang jauh, mereka masih bertemu dengan binatang mistis tingkat rendah. Namun, Luan dan Yao dengan cepat menemukan binatang mistik khusus, dan binatang mistik ini pastilah suku kayu yang dijelaskan dalam laporan intelijen Klanfu. Tubuhnya seperti sapi, tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari elemen kayu, seolah-olah itu adalah makhluk mistis seperti manusia hidup yang diukir dari akar pohon besar. Namun, itu adalah binatang mistik asli, dan bukan benda mati. Tubuh suku kayu tingkat 6 hanya setinggi sekitar 4 zang, yang berarti ukuran ras ini tidak akan banyak berubah seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka. Suku kayu ini memang terlihat sangat lembut, dan suku kayu yang mereka temui selama penerbangan bahkan membiarkan beberapa hewan biasa bergerak, bahkan melompat-lompat dengan tubuhnya untuk bermain. Suku kayu yang telah mencapai tingkat 6 hanya perlu menyerap energi dalam jumlah besar dari hutan 100 luas, sedangkan suku kayu yang belum mencapai tingkat 6 hanya perlu memakan pepohonan di hutan, dan bukan merupakan ras karnivora. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat ras vegetarian yang kuat di luar planet abadi, dan itu membuat Luan merasa sangat terkejut. Namun, di bawah pimpinan Luan, keduanya tidak berhenti. Karena mereka sudah ada di sini, mereka harus langsung bertanya tentang binatang mistik tingkat surga, dan tidak perlu membuang waktu di pinggiran. Luan bahkan membawa Yao-Yao untuk melakukan teleportasi spasial, dan langsung sampai di inti hutan dari pinggiran. Setelah Luan dan Yao berteleportasi dan menyebarkan persepsinya, dia segera merasakan aura yang kuat, semuanya adalah binatang mistik tingkat 8, tetapi keduanya masih tidak menemukan binatang mistik tingkat 9. Daripada mencari, lebih baik bertanya. Luan segera terbang menuju puncak binatang mistik tingkat 8. Dengan kekuatan binatang mistik ini, ia harus memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan binatang mistik tingkat surga. Suara mendesing. Sosok Luan dan Yao langsung muncul di depan puncak suku kayu tingkat 8 ini. Suku kayu ini bukan satu-satunya yang ada di sini, karena ada beberapa orang lainnya yang berkumpul dan mengobrol santai tentang beberapa hal. Saat sosok Luan dan Yao tiba-tiba muncul di tengah kerumunan anggota suku kayu, mereka langsung terkejut. Seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, mereka semua terpental dan secara naluriah mundur. Luan tentu saja tidak akan menunda, dan segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya anggota Galactic United Army, dan ini adalah Tuan Muda Semoku. Kami datang ke sini tanpa niat buruk. Bolehkah saya tahu di mana monster mistik tingkat surga dari ras Anda berada? Ada yang ingin kutanyakan. Orang-orang dari Galactic United Army, Tuan Muda Semoku. Jelas sekali bahwa anggota suku kayu ini memahami bahasa manusia. Mereka saling memandang, dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tidak hanya itu, Luan terkejut saat mengetahui bahwa ketika dia mengucapkan kata, Tuan Muda Semoku, anggota suku kayu ini memandang Yao-Yao dengan ketakutan, dan sebenarnya ada sedikit. Kebencian. 3510. Kebencian yang tersembunyi dibawah ketakutan pihak lain tidak luput dari pandangan Luan. Ia tidak menyangka akan ada ras yang membenci Semoku, yang membuatnya terkejut. Sebelum dia datang, dia berpikir bahwa menggunakan nama Semoku akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Sekarang, tampaknya akan ada masalah, dan bahkan mungkin akan terjadi perkelahian sungguhan. Namun, meskipun ada kebencian, Luan masih harus mencari seorang kultifator tingkat surga dan menanyakannya. Itu karena memiliki kebencian bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Saat ini, bukan lagi rahasia bahwa alam surgawi telah bergabung dengan tentara sekutu. Bahkan para pembudidaya tingkat surga di sini tidak akan berani mengambil tindakan melawan Tuan Muda Alam Surgawi. Selain itu, kedua belah pihak tergabung dalam aliansi. Penghuni kayu bisa mengusir mereka berdua, tapi jika mereka menyerang secara langsung, itu akan melanggar aturan aliansi. Penghuni kayu tingkat 8 di depan mereka hanya memiliki panjang 6 kaki dan tinggi hampir 4 kaki. Ia tidak menjawab pertanyaan Luan, tapi mengatakan sesuatu kepada rekannya di belakangnya. Namun, bahasa yang digunakannya bukanlah Sengoku, jadi meskipun Luan dan Yao mendengarnya, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Luan menghadapi situasi di luar planet abadi yang dapat mempertahankan bahasa dan peradabannya sendiri setelah mempelajari bahasa Sengoku. Ketika rekan di belakang penghuni kayu dengan cepat melarikan diri, penghuni kayu menoleh ke Luan dan Yao dan berkata, saya telah mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Harap tunggu di sini sebentar. Terima kasih. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, dua aura kuat muncul di indera mereka. Luan melihat ke depan. Dua sosok dengan cepat mendekat dari atas tanah. Namun, kuku kedua binatang aneh itu tidak benar-benar menginjak rumput. Sebaliknya, mereka menginjak udara setengah Seng di atas tanah. Sambil maju dengan cepat, mereka meminimalkan kerusakan pada lantai hutan. Bagaimanapun, ini adalah rumah para penghuni kayu dan juga merupakan sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Penghuni kayu secara alami tidak punya alasan untuk menghancurkan tempat ini dan hanya akan melindunginya dengan baik. Ledakan. Kedua penghuni kayu alam surgawi akhirnya tiba di depan Luan dan Yao. Kedua penghuni kayu ini lebih besar, panjang 10 kaki dan tinggi 6 kaki. Kedua sisi terpisah lebih dari 10 kaki, dan Luan dan Yao menatap ke arah penghuni kayu. Sangat kuat. Kedua penghuni kayu ini tidak menahan aura mereka. Dilihat dari aura yang mereka keluarkan, salah satunya seharusnya berada di level menengah, sedangkan yang lainnya berada di level bawah. Kekuatan Luan juga di bawah rata-rata. Jika dia mengaktifkan Realm of the Demon Gods secara maksimal, dia hampir tidak bisa mencapai level rata-rata. Kekuatan Yao berada di antara rendah dan di bawah rata-rata. Dia bahkan lebih lemah dari kedua makhluk kayu. Kita harus tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara alam surgawi. Oleh karena itu, meskipun sepertinya tidak ada banyak kesenjangan kekuatan antara Yao-Yao dan salah satu makhluk kayu yang lebih lemah, kesenjangan kekuatan sebenarnya sangat besar. Ketika dua Wutling alam surgawi tiba, Wutling lainnya membungkuk dan memberi hormat kepada mereka. Setelah Celestial Realm Wutling semeraung, banyak dari mereka mulai mundur dan segera menghilang dari seluruh area. Luan melihat ke arah banyak penghuni kayu tingkat delapan yang mundur lebih cepat dari air pasang. Jantungnya berdetak kencang. Tindakan seperti itu bisa jadi merupakan tanda bahwa mereka akan bertengkar. Luan memandangi dua binatang aneh di depannya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia yakin dia bisa membunuh dua binatang aneh ini di tempat. Alam bukanlah segalanya. Ketika Luan mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, dia bisa bertarung dengan klan roh tingkat menengah. Namun, binatang aneh di depannya bukan dari klan roh dan tidak memiliki atribut pamungkas. Kedua binatang aneh dengan atribut kayu ini akan dengan mudah dibunuh olehnya. Setelah penghuni kayu lainnya mundur dan benar-benar menghilang dari persepsi Luan, kedua penghuni kayu di depannya akhirnya berbicara. Anggota yang lebih kuat dari ras roh kayu memandang mereka berdua, dan pada akhirnya tatapannya tertuju pada Luan. Dia berkata, jika ini adalah tuan muda dari alam surgawi, maka saya kira Anda adalah Luan. Nama Luan sudah lama dikenal di sungai bintang surgawi, termasuk kisah hidupnya. Luan tidak menyembunyikan apapun dan berkata, iya. Aku tidak menyangka kalian berdua akan memberkati kami dengan kehadiran kalian, kata penghuni kayu dengan suara yang dalam. Saran apa yang kamu punya untuk kami? Aku di sini bukan untuk menasihatimu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Luan. Hmm, penghuni kayu memandang Luan dan bertanya, ada apa? Suku gunung dari generasi sampingan. Luan langsung ke pokok persoalan dan berkata, saya ingin tahu apakah suku gunung dari generasi sampingan masih hidup. Jika masih hidup, apakah suku penghuni kayu tahu di mana mereka berada? Suku gunung dari generasi sampingan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mata kedua penghuni kayu menjadi dingin, dan bahkan ekspresi mereka pun berubah. Segera, suasananya menjadi agak menindas. Yaoh, yang berada di samping Luan, melihat reaksi kedua binatang aneh itu. Selain reaksi mereka sebelumnya, dia sudah mendapat firasat bahwa mereka akan menyerang kapan saja. Hukuman terhadap pasukan sekutu adalah masalah masa depan. Tidak ada yang bisa membantu mereka sekarang. Sorot mata indah Yaoh berangsur-angsur berubah. Tatapan matanya yang awalnya lembut berubah menjadi suci. Dia siap melepaskan staff sihir abadi kapan saja. Mengapa kamu mencari suku gunung dari generasi sampingan? Penghuni kayu bertanya dengan suara yang dalam. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, kata Luan dengan tenang. Saya tidak bisa memberi tahu Anda detailnya. Ketika kedua penghuni kayu mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Setelah saling memandang, penghuni kayu membuka mulutnya lagi. Kali ini, suaranya sangat suram. Mungkinkah, kamu ingin membantu suku gunung dari generasi sampingan bangkit kembali? Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Yaoh yang berada di sampingnya sudah sedikit mengernyit. Dia menatap kedua penghuni kayu itu dengan tegas. Sepertinya aku tidak mengatakan itu. suara Luan menjadi dingin. Jangan menebak-nebak. Ketika kedua penghuni kayu mendengar kata-kata Luan, suara mereka jelas terdengar dingin dan bahkan menegur. Itu benar, Luan memang memiliki nada seperti itu. Jika identitasnya tidak dikenali, itu tidak masalah. Namun, kini identitasnya telah dikenali, itu berarti dia bukan lagi dirinya sendiri. Dia memiliki banyak identitas lain yang harus dilindungi. Entah itu pemimpin aliansi, Tuan Muda Klanfu, atau suami Tuan Muda Semoku, kedua binatang aneh ini tidak akan pernah mempertanyakan identitasnya. Dia sudah memberi mereka wajah. Kedua penghuni kayu ini jelas tidak menerima wajah yang dia berikan kepada mereka. Memang benar demikian. Faktanya, penghuni kayu tidak banyak berinteraksi dengan galaksi. Mereka tidak tahu banyak tentang kemampuan aliansi, dan mereka bahkan kurang paham tentang kemampuan Klan Hachiko. Bahkan pemimpin Klan Panggung Raja Surgawi dari penghuni kayu tidak akan berbicara kepada Luan dan Yao dengan cara seperti itu, apalagi dua binatang aneh ini. Hanya bisa dikatakan bahwa kedua binatang aneh ini terlalu berpengalaman. Itu sebabnya mereka berani menyinggung perasaan Luan. Namun, jawaban penghuni kayu juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa suku gunung generasi sampingan masih hidup. Kalau tidak, mereka tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kedua penghuni kayu memandang Luan dan Yao. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan Klan Hachiko, mereka tahu aturan aliansi. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Namun, seperti kata pepatah, orang bodoh tidak kenal takut. Meskipun kedua penghuni kayu sempat ketakutan oleh kata-kata Luan, mereka segera sadar kembali. Ekspresi mereka menjadi lebih dingin. Saya dapat memberitahu Anda bahwa suku gunung dari generasi sampingan masih hidup. Mereka hanya berjuang di ambang kematian, kata penghuni kayu. Aku juga tahu di mana suku gunung dari generasi sampingan berada, tapi kenapa aku harus memberitahumu. Luan tidak terkejut saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang Anda inginkan sebagai imbalannya? Sebutkan harganya. Mendengar perkataan Luan, penghuni kayu segera menundukkan kepalanya dan tertawa keras. Suara tawanya memekatkan telinga, menyebabkan Yau-Yau semakin mengerutkan keningnya. Setelah tertawa, penghuni kayu melihat ke arah Luan dan berkata, klan penghuni kayuku memiliki ratusan hutan luas. Menurutmu apa lagi yang kami butuhkan? Jika kamu tidak mau mengatakannya, mengapa membuang-buang nafas dan waktuku? Nada suara Luan dingin. Dia menoleh dan berkata pada Yau-Yau, ayo pergi. Yau-Yau tidak ingin melihat kedua penghuni kayu itu lagi. Dia mengangguk sedikit dan bersiap untuk pergi bersama Luan. Namun, saat mereka berdua berbalik, penghuni kayu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, apakah hutan seratus luas adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Di saat yang sama, aura penghuni kayu meledak. Dalam sekejap, embusan angin bertiup dan menyerbu menuju Luan dan Yau dengan momentum yang kuat. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera berbalik dan melangkah maju. Matanya langsung berubah menjadi merah, dan sejumlah besar energi kematian meledak dengan hebat. Cahaya berdarah yang sunyi bertabrakan dengan kekuatan binatang aneh itu. Meskipun Luan tidak mengaktifkannya secara maksimal, atribut energi kematian tidak sebanding dengan atribut pihak lain. Itu sebenarnya secara paksa menahan serangan pihak lain, dan cahaya berdarah bahkan menekan tubuh pihak lain. Penghuni kayu terkejut. Dia jelas bisa merasakan aura kematian. Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin mati. Dia juga akan terkini mati. Dia tidak ingin mati. Tidak men Neo ... Terima kasih.